Lapisan air beriak pada baju zirah roh. Setiap kali riak muncul, energi roh api yang ditembakkan Tang Siki akan sedikit melemah. Kin Lai berdiri tak bergerak. Dia tidak menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya menggunakan ketangguhan tubuhnya dan ketahanan baju besi spiritualnya untuk memblokir semua serangan Tang Siki. Saat ini, Tang Siki berada di tahap tengah alam Netter Passage. Dia tidak ahli dalam pertempuran, tetapi karena dia fokus pada penempaan artefak selama bertahun-tahun, energi api di lautan roh dan tiannya tidak hanya tebal, tetapi juga sangat murni. Bahkan dengan kekuatan tubuh Kin Lai, dia tidak akan mampu menahan semua serangan energi rohnya dengan mudah. Namun, dengan penambahan baju besi roh, kekuatan energi roh api Tang Siki berkurang sedikitnya 40%. Oleh karena itu, Kin Lai mampu menanggungnya dengan tenang. Saudara-saudara keluarga Sing, Siang Si, dan Mo Jun dari Sue Sazong semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Melalui lapisan riak-riak pada baju zirah roh, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi roh Tang Siki yang melonjak melemah lagi dan lagi. Hmm. Sing Yu Yuan berseru pelan, memejamkan matanya, dan hati-hati menyelidiki dalam pikirannya. Sesaat kemudian, matanya berbinar, dan dia berkata dengan yakin, energi roh api yang ditembakkan nona Tang telah berkurang sekitar 40%. Ini adalah angka yang sangat mengejutkan. Tidak dikurangi, tetapi diserap, seru Kin Lai. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Tang Siki tertawa. Pada saat berikutnya, baju zirah roh yang menutupi dada dan punggung Kin Lai tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya merah berkabut. Di permukaan baju zirah roh itu, cahaya pelangi berkelap-kelip dan mengembun bagaikan cahaya lilin. Ia berkumpul menjadi perisai cahaya merah terang yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Ia melilit Kin Lai. Energi roh yang membentuk perisai cahaya. Jelas itu adalah atribut api. Ini jelas bukan seni roh yang dikembangkan Kin Lai. Baju zirah roh ini sebenarnya dapat menyimpan energi roh penyerang dan membentuk perisai cahaya dengan sendirinya. Siang Si berteriak tanpa sadar. Bahkan Mo Jun dari Sue Sazong pun terkejut. Ia berteriak, pencapaian nona Tang dalam memurnikan senjata sungguh luar biasa. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Mata Tang Siki dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berpura-pura rendah hati dan berkata, armor roh ini hanya cocok untuk praktisi bela diri di bawah alam pemenuhan. Ada batasnya berapa banyak energi roh yang dapat disimpan oleh diagram roh di dalamnya. Seorang praktisi bela diri yang benar-benar kuat akan menyebabkan diagram roh di dalam baju zirah roh runtuh seketika saat mereka menuangkan sejumlah besar energi roh menyebabkan diagram roh kehilangan efektivitasnya. Heh, saya masih mengerjakannya dan memperbaikinya. Seru Sing Yu Miao. Ia dapat menyerap 40% energi spiritual musuh, menyimpannya, dan membentuk perisai energi spiritual untuk melindungi penggunanya. Baju zirah spiritual ini sangat berharga. Mo Jun merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, terutama. Dia menggunakan perisai cahaya energi spiritual lawan dari elemen yang sama untuk bertahan terhadap serangan musuh. Efeknya akan lebih baik lagi. Kin Lai tidak menyela. Sebaliknya, dia menempelkan telapak tangannya ke baju zirah roh dan menggunakan benang kesadaran pikiran untuk memeriksa struktur diagram roh di dalamnya. Pikirannya segera mencerminkan struktur internal baju zirah roh ke dalam pikirannya. Dia menemukan bahwa diagram roh majemuk di dalamnya masih didasarkan pada empat diagram kuno penyimpanan roh, pengumpulan roh, penguatan, dan amplifikasi. Dengan menggunakan empat diagram roh kuno sebagai fondasi dan diagram sembilan sungai berliku untuk mengarahkan energi roh, ia mengalihkan energi yang langsung memasuki baju zirah roh dan mengarahkannya ke diagram penyimpanan roh, mengumpulkan energi roh di satu tempat. Diagram penguatan digunakan untuk meningkatkan ketangguhan baju zirah roh sehingga dapat menahan serangan energi roh yang berat tanpa hancur. Ini adalah desain cerdik lainnya. Setelah dia berhenti, ketika Kin Lai menatap Tang Siki lagi, matanya jelas terkejut. Bakat Tang Siki dalam menempa artefak sudah luar biasa sejak awal. Setelah memperoleh empat diagram kuno, dia mampu memanfaatkan sepenuhnya misteri diagram kuno tersebut. Setelah merekonstruksi diagram-diagram kuno tersebut dan menambahkan beberapa diagram roh umum yang diketahui oleh sekte persenjataan, dia mampu menempa bombom mendalam yang membara dan baju zirah roh khusus ini. Tentu saja, ini disebabkan oleh efek ajaib dari diagram kuno, tetapi kreativitas yang ditunjukkan Tang Siki bahkan lebih menakjubkan. Jika dia dapat memperoleh diagram kuno yang lebih menakjubkan dan terus mempelajarinya, dia pasti akan menjadi ahli seni agung di masa mendatang. Nona Tang, bisakah kau membiarkan kami menggunakan empat bom mendalam yang membara? Sing Yu Yuan tersenyum canggung, kami akan menyerang istana awan hitam dan pavilion laut surgawi, dan kami khawatir kami tidak memiliki cukup kekuatan. Jika memungkinkan, aku berharap bisa menempa lebih banyak baju zirah roh itu. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur kita, kata Sing Yu Miao dengan serius. Tang Siki menatap Qin Lai. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, kakak senior Tang dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi. Semua orang terdiam, lalu menganggup tak berdaya dan bubar. Baru-baru ini, saya telah memahami diagram roh baru yang disebut penyegelan roh. Qin Lai mengeluarkan tablet roh dan menjelaskan misteri penyegelan jiwa. Dia berkata, diagram roh ini dapat menyegel jiwa di dalam. Ini sangat misterius dan menakjubkan, tetapi saya belum berhasil menuliskannya untuk saat ini. Penyegelan roh menyegel jiwa. Mata Tang Siki bergetar. Ada desas-desus bahwa bahkan sekolah Tianqi tidak menguasai konstruksi diagram roh semacam ini. Mampu menyegel jiwa di dalam diagram roh dapat meningkatkan peringkat artefak roh. Berhenti sejenak, Tang Siki berkata, kamu mungkin tidak tahu, tetapi setelah memperoleh empat diagram roh dasar, Penatua Mohai sudah dapat menempa artefak roh kelas bumi. Qin Lai terkejut. Tetua Mohai akhirnya berhasil menerobos. Tentu saja, Tang Siki tersenyum. Dasar bodoh, kau tidak tahu nilai dari empat diagram kuno itu. Selama kurun waktu ini, Tetua Mohai dan aku telah menggunakan empat diagram kuno ini untuk menggabungkan beberapa diagram roh tingkat menengah. Setiap artefak roh yang kami buat mengalami peningkatan kualitas yang dramatis. Qin Lai terdiam. Alasan mengapa dia terus berlatih mengukir diagram kuno yang diperolehnya dari Soul Suppressing Orb adalah karena kakeknya telah menanamkan beberapa ide. Diagram roh adalah perwujudan esensi kekuatan. Dia telah belajar menulis diagram roh dengan harapan dia dapat memahami cara menggunakan kekuatan melalui diagram roh dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebelumnya, Limu juga mengatakan bahwa diagram roh yang dia pahami berisi hal-hal menakjubkan dan menyuruhnya untuk mempelajarinya dengan saksama. Ia menganggap diagram roh sebagai metode untuk mengolah seni roh. Melalui penggambaran diagram roh, ia dapat menenangkan pikirannya untuk menyembuhkan luka jiwa sejatinya. Tang Siki was different. Di matanya, diagram roh merupakan inti dari artefak roh. Mereka seharusnya digunakan untuk menempa artefak. Dia telah menciptakan bom mendalam yang membara dan baju sirah roh ini dengan mempelajari empat diagram kuno. Ini membuktikan betapa luar biasanya diagram kuno itu. Kakak senior Tang, buatlah lebih banyak bom api yang mendalam selama periode waktu ini. Bom-bom itu akan sangat berguna bagi kita di masa mendatang. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai memberi instruksi dengan serius. Saya tidak ada hubungannya di sini selama Anda memberi saya cukup bahan spiritual. Tetua Mohai dan saya dapat menempa banyak bom mendalam yang membara. Tang Siki berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan menjelaskannya kepada Sue Sazong dari Gold Sun Island dan meminta mereka membuka gudang material spiritual mereka untuk Anda. Anda dapat menempa blazing profound bombas dengan semua material spiritual yang dimiliki Sue Sazong dari Gold Sun Island. Anda dapat mencoba menempa semua hal baru. Kin Lai menyeringai dan berkata, mulai sekarang, kau dan Tetua Mohai adalah ahli seni Sue Sazong. Selama Sue Sazong tidak hancur, kau dapat menikmati semua bahan spiritual yang kami peroleh terlebih dahulu. Anda dapat menempa artefak roh apapun yang Anda inginkan. Dengan kata lain, aku masih berguna. Mata Tang Siki berbinar. Anda lebih berguna daripada orang lain, kata Kin Lai dengan serius. Itu bagus, kupikir aku akan tinggal. Akulah yang paling tidak berguna dan tidak bisa banyak membantumu, kata Tang Siki dengan suara pelan. Di masa depan, jika aku punya diagram roh baru yang bisa aku tulis, aku akan menghubungimu terlebih dahulu. Kin Lai berjanji. Tang Siki menggigit bibir bawahnya, senyum bahagia muncul di wajah cantiknya. Dua hari kemudian. Dengan Xing Yu Yuan di depan, Flowing Gold Fire Phoenix diam-diam turun ke wilayah Istana Awan Hitam di bawah naungan malam. Kin Lai, Guo Yan Zheng, dan Qi Jing semuanya berada di sayap burung Phoenix api. Bahkan Xing Yao pun memaksakan diri untuk ikut. Istana Awan Hitam dan pavilion Laut Surgawi tidak terlalu menonjol di antara pasukan peringkat tembaga dari Kultus Penyihir Hitam. Kedua pasukan ini seperti Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru. Mereka jauh dari benua pembantaian Surgawi dan terletak di pulau-pulau di tepi benua. Di antara awan, Xing Yu Yuan melihat ke bawah dan menjelaskan kepada Kin Lai, kekuatan tingkat tembaga yang sesungguhnya dari Kultus Penyihir Hitam, Sekte Iblis Ilusi, berlokasi di pusat benua pembantaian Surgawi dan berhubungan erat dengan Kultus Penyihir Hitam. Kin Lai menganggup tanpa suara. Meskipun Lembah Bulan Biru menduduki peringkat tiga teratas di antara pasukan tingkat tembaga Sekte Iblis Ilusi, mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan Sekte Iblis Ilusi. Keluarga Miao selalu ingin mandiri, tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan, jadi mereka memilih untuk bergantung pada Sekte Iblis Ilusi. Xing Yu Yuan mendengus. Tentu saja, Sekte Iblis Ilusi tahu hal ini, jadi wilayah yang mereka berikan kepada Lembah Bulan Biru berada tepat di sebelah Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Sekte Iblis Ilusi juga menggunakan Lembah Bulan Biru untuk membatasi Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, mencegah cengkraman Kultus Penyihir Hitam untuk dengan mudah menyusup ke wilayah Sekte Iblis Ilusi. Ini berarti Sekte Iblis Ilusi tidak begitu menyukai Lembah Bulan Biru. Kin Lai berpikir. Sebenarnya, Sekte Iblis Ilusi juga tidak menyukai Pulau Matahari Emas. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam situasi yang sama dengan Lembah Bulan Biru. Xing Yu Yuan menghela nafas dan berkata, orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi tahu bahwa kami dan keluarga Miao dulunya adalah pengikut Sue Sazong. Namun, karena Sue Sazong hancur, kami tidak punya pilihan selain pindah ke sini. Setelah mengubah penampilan kami, kami memilih untuk bergantung pada Sekte Iblis Ilusi. Apakah Ketua Sekte Ilusori Demon Sek tidak puas? Kin Lai terkejut. Tentu saja tidak, Xing Yu Yuan tersenyum pahit. Kenyataannya, jika Master Sekte Yu tidak menerima kami, kami dan keluarga Miao akan dibunuh oleh tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Sekarang aku baru tahu kalau Ketua Sekte Yu memperlakukan kami dan keluarga Miao dengan baik karena dia dan senior Mo adalah saudara angkat. Setelah terdiam sejenak, Xing Yu Yuan melanjutkan, bahkan dengan kebaikan Master Sekte Yu, Sekte Iblis Ilusi masih memiliki banyak tetua dan senior dari generasi sebelumnya. Orang-orang itu tidak berpikir bahwa kita dan Lembah Bulan Biru akan benar-benar melayani Sekte Iblis Ilusi. Tentu saja, mereka tidak akan memperlakukan kita sebagai salah satu dari mereka. Anda seharusnya dapat melihatnya dari tempat kami dan Blue Moon Valley berada. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, Jadi, kau bersedia kembali ke Sue Sazong kali ini karena kau tidak mendapatkan rasa memiliki yang sebenarnya dan rasa hormat yang layak kau dapatkan di Sekte Iblis Ilusi. Itu benar, Xing Yu Yuan tersenyum pahit. 622 Di bawah Flowing Goldfire Phoenix, terdapat tiga pulau dalam formasi segitiga. Pulau-pulau tersebut ditutupi oleh pegunungan. Meskipun sudah larut malam, pulau-pulau tersebut masih terang-benderang. Banyak kereta perang kecil yang digunakan untuk menambang biji roh keluar masuk. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan menemukan bahwa ada tujuh ranjau yang bersinar terang di atas tiga pulau. Kereta perang itu seperti kunang-kunang di langit malam, berkelap-kelip. Di pulau di ujung pulau itu, ada sebuah istana hitam, mengjulang tinggi seperti gunung yang tinggi. Itu adalah istana awan hitam. Tujuh tambang di bawah ini menghasilkan kristal takdir, batu aurora, dan giyok pasir guntur. Kristal takdir dan batu aurora adalah material kelas bumi enam, dan giyok pasir guntur adalah kelas bumi tujuh. Mata sing yu yuan berbinar dan wajahnya penuh senyum. Ia berkata, kristal takdir adalah bahan roh dasar untuk membangun formasi teleportasi, batu aurora dapat meningkatkan kecepatan artefak roh di udara, dan giyok pasir petir mengandung daya ledak guntur dan kilat. Giyok pasir petir adalah bahan inti dari bom mendalam berkobar yang ditempa nonatang. Jika ia dapat memperoleh cukup giyok pasir petir, ia dapat menempa banyak bom mendalam berkobar. Qin Lai merasa bersemangat. Tujuh tambang ini adalah yang paling berharga di antara tambang-tambang bawahan Istana Awan Hitam. Jika kita dapat mengambil sejumlah besar biji roh yang ditambang dari bawah, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Mata sing yu yuan berangsur-angsur terbakar. Qin Lai berkata dengan hati-hati tentang situasi Istana Awan Hitam saat ini. Setelah kematian Zheng Zihe dan putranya, Istana Awan Hitam tidak memiliki pemimpin dan berada dalam kondisi perpecahan. Beberapa tetua saling berebut kekuasaan dan berada pada kondisi terlemah mereka. Sing yu yuan berkata sambil tersenyum. Qin Lai kemudian bertanya apakah Istana Awan Hitam memiliki formasi besar untuk melindungi sekte tersebut. Tidak, Sing yu yuan menggelengkan kepalanya. Istana Awan Hitam berada di peringkat bawah pasukan peringkat tembaga di bawah kultus penyihir hitam. Mereka tidak memiliki fondasi yang cukup. Mereka tidak memiliki formasi pelindung sekte seperti Shield of Cold Moon. Qin Lai tersenyum. Lalu apa yang kita tunggu? Sing yu yuan mengerti dan terkekeh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Atas perintahnya, kereta perang kristal terbang keluar dari burung Phoenix Api dan turun menuju Istana Awan Hitam di bawah naungan malam bagaikan belalang yang menyerbu keluar dari awan. Kali ini, Sing yu yuan sendiri yang memimpin tim, diikuti oleh Guo Yan Zheng dan Qi Jing, dua orang penjaga. Ada juga seorang lelaki tua bernama Sue Sazong yang ditempatkan di dalam Flowing Gold Fire Phoenix di bawah pengaturan Mo Jun. Tetua yang bernama Hong Bowen berada di tahap awal alam Nirvana. Ia adalah adik laki-laki Sue Li di masa lalu. Ia dulunya berada di tahap akhir alam pemenuhan, dan baru melangkah ke alam Nirvana setelah seribu tahun berkultivasi. Dengan Hong Bowen sebagai komandan, Sing yu yuan, Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan yang lainnya, ada pula dua ahli alam fragmentasi Sue Sazong yang ikut campur. Tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan Istana Awan Hitam. Dengan demikian, Kin Lai terus berdiri dengan tenang di sayap Flowing Gold Fire Phoenix. Dia tidak menyerang dengan cara yang berdarah panas. Saudara Kin Kin. Tiba-tiba, Sing Yao menjerit malu-malu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Kin Lai. Dia berbisik, kau pergi ke lembah bulan biru bersama ayahku dan yang lainnya, kan? Dengan baik, Kin Lai menoleh ke arahnya, ekspresi aneh terlihat di wajahnya. Setengah bulan yang lalu, Sing Yao menggertakan giginya dan mengancamnya begitu melihatnya. Seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam padanya. Dalam sekejap mata, Sing Yao tampak telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika dia menghadapinya, dia tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati, takut akan membuatnya tidak senang. Kin Lai menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia merasa dunia ini tidak menentu. Tidak peduli hubungan seperti apa yang mereka miliki, semuanya bisa berubah drastis. Bagaimana Miao Hui bisa menyinggung ayahku? Sing Yao menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan suara pelan. Kin Lai terdiam sejenak, lalu berkata, Apa yang dikatakan Tuan Pulau Pertama kepadamu? Ayah saya mengatakan bahwa Miao Hui tidak dapat diandalkan dan memiliki karakter yang buruk. Dia tidak setuju dengan pertunangan kami dan mengatakan kepada saya untuk tidak berhubungan dengan Miao Hui di masa mendatang. Ekspresi wajah Sing Yao tampak gelap, dan suasana hatinya jelas sedang buruk. Kin Lai mendesah dalam hati. Jelaslah bahwa Sing Yao memiliki perasaan tertentu terhadap Miao Hui. Mungkin dia selalu menganggap Miao Hui sebagai calon suaminya. Untuk menutupi kecanggungan keluarga Miao yang memutuskan pertunangan mereka, Sing Yu Miao tidak memberitahu Sing Yao kebenarannya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai Miao Hui dan itulah sebabnya dia memutuskan pertunangan mereka. Sing Yu Miao melakukan ini karena dia ingin menyelamatkan mukanya. Alasan lainnya mungkin karena dia tidak ingin putrinya terlalu sedih setelah mengetahui kebenarannya. Sebaliknya, Sing Yao berpikir bahwa Miao Hui telah menyinggung ayahnya dan menyebabkan dia memutuskan pertunangan. Dia memiliki perasaan terhadap Miao Hui, jadi dia ingin memahami alasannya dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Beberapa hari yang lalu, satu-satunya orang yang benar-benar melangkah ke lembah bulan biru adalah saudara-saudara keluarga Sing dan Kin Lai. Sing Yu Yuan dan ayahnya berada di pihak yang sama, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Jadi, dia hanya bisa mencari Kin Lai untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Kakak Kin, apa yang terjadi saat itu? Tolong beritahu aku, oke. Melihatnya terdiam, Sing Yao tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kau benar-benar ingin tahu? Ekspresi Kin Lai tampak muram. Sing Yao menganggup berulang kali. Tentu saja, aku harus tahu kebenarannya. Miao Hui menyerahkan sepucuk surat dan secara sepihak memutuskan pertunangan. Ia berkata bahwa Sing Yao tidak layak menyandang statusnya sebagai tuan muda keluarga Miao. Kin Lai mendengus dingin. Kau bohong, teriak Sing Yao, matanya merah. Sambil menunjuk ke arahnya, dia memarahi, kau pasti membenciku. Itu sebabnya kau mengatakan hal-hal buruk tentang kakak Hui. Aku kenal kakak Hui. Dia, dia jelas bukan orang seperti itu. Kau bohong padaku. Ekspresi Kin Lai dingin. Nona Sing, mungkin Anda telah dimanjakan di Pulau Matahari Emas dan belum melihat kekejaman dan kenyataan dunia. Tapi jangan khawatir, kamu datang hari ini. Kurasa kamu akan bisa melihat sendiri apakah keluarga Miao di Lembah Bulan Biru masih memperlakukanmu dengan ramah seperti dulu. Huff, kamu seharusnya mengikuti mereka ke Lembah Bulan Biru dan melihat wajah keluarga Miao dengan mata kepalamu sendiri. Kamu seharusnya melihat bagaimana mereka mempermalukan ayahmu dan paman keduamu. Kamu seharusnya melihat bagaimana kakak Hui menendangmu saat kamu terpuruk dan dengan tegas memutuskan pertunangan saat situasinya memburuk. Wajah Sing Yao pucat pasi. Tubuhnya yang indah bergetar seperti bunga yang tertiup angin. Kin Lai mendengus dingin, mengabaikannya dan berjalan ke samping. Dia tidak ingin mendengarkannya terus mengganggunya. Teriakan perang tiba-tiba terdengar dari Istana Awan Hitam. Percikan api beterbangan di mana-mana saat pertempuran sengit segera terjadi. Sinar energi roh yang cemerlang dan berwarna-warni melesat keluar bagaikan meteor di kegelapan malam, disertai siulan artefak roh. Pertempuran berdarah terjadi di ketujuh tambang roh utama Istana Awan Hitam. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, yang didukung oleh dua praktisi bela diri alam fragmentasi tingkat menengah Sue Sazong, sangat berani. Mereka membunuh para praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan memaksa mereka mundur. Tak lama kemudian, seorang tetua Istana Awan Hitam melihat bahwa situasinya buruk dan mengangkat tangannya. Mundurlah sekarang. Kita akan membiarkan kultus penyihir hitam mengurus kita di masa mendatang. Para praktisi bela diri Istana Awan Hitam yang banyak jumlahnya mundur karena kalah dan melarikan diri ke segala arah dari ketiga pulau tersebut. Sing Yu Yuan tertawa terbahak-bahak dan berteriak, semuanya, jangan mengejar mereka. Kami datang ke sini terutama untuk kristal takdir, batu aurora, dan giyok pasir petir. Semua orang, bergeraklah dan segera angkut batu roh dan kristal yang telah ditambang Istana Awan Hitam selama bertahun-tahun ke kereta perang dan ke ruang penyimpanan di atas burung Phoenix Api. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas bersorak setuju. Maka, kereta perang kristal itu pun meraung dan mengumpulkan batu-batu roh dan kristal-kristal. Mereka mengangkut kristal-kristal yang bersinar bahkan di malam hari itu ke burung-burung Phoenix Api. Qin Lai menunduk dan melihat batu-batu roh dan kristal-kristal diangkut ke atas. Ia menjadi bersemangat dan berteriak, Istana Awan Hitam juga merupakan pasukan tingkat tembaga. Pergi cari istana mereka dan bawa semua batu-batu roh dan material-material roh. Xing Yu Yuan melayang di udara, wajahnya memerah saat dia terus-menerus mengeluarkan perintah. Guo Yan Zheng dan lebih dari 30 praktisi bela diri Pulau Matahari Emas menggali ke dalam istana Awan Hitam seperti tikus dan menjarah tanpa henti. Tidak lama kemudian, Guo Yan Zheng dan yang lainnya mengenakan cincin spasial di jari mereka. Mereka menari dengan gembira dan berteriak, sudah penuh, cincin spasial semuanya sudah penuh, haha. Ada juga sekitar selusin wanita cantik yang dikawal keluar dari Istana Awan Hitam oleh Guo Yan Zheng dan lainnya. Alam para wanita ini biasa saja, tetapi mereka semua sangat cantik. Mereka juga tampak menggoda. Mereka jelas memiliki kegunaan lain. Tuan Pulau Kedua, wanita-wanita ini adalah milik eksklusif Zheng Sihe. Mereka digunakan untuk kesenangan seksual. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka? teriak Guo Yan Zheng. Belasan wanita itu tampak seperti hendak menangis. Mereka menatap Xing Yu Yuan dengan ekspresi menyedihkan dan mengeluarkan suara-suara tajam saat mereka memohon belas kasihan. Xing Yu Yuan mengusap dagunya di udara, matanya berputar. Dia batuk pelan dan berkata, aku tidak suka ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Lai. Dia mengirim transmisi suara rahasia dan berkata, Qin Lai, bagaimana kalau aku mengatur orang untuk menyembunyikan mereka dan membiarkanmu mengurus mereka? Jangan khawatir, aku jamin Nona Song dan Nona Tang tidak akan dapat menemukan apapun. Kamu hanya perlu berhati-hati. Bibirnya bergerak saat dia menatap Qin Lai. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa dia sedang membicarakan skandal dengan Qin Lai. Beberapa praktisi bela diri wanita dari Pulau Matahari Emas memandang Xing Yu Yuan dan kemudian Qin Lai dengan jijik di hati mereka. Para praktisi bela diri pria sangat iri dan mulai berteriak. Jika Anda tidak menginginkan mereka, aturlah mereka untuk saya. Kebetulan saya sedang membutuhkan beberapa pembantu. Qin Lai, katakan sesuatu, Xing Yu Yuan terus mengirim. Qin Lai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berteriak. Tuan Pulau Kedua, sebaiknya kamu simpan saja sendiri. Semua orang tertawa keras. Jangan pernah berpikir untuk mengambil batu dari Istana Awan Hitam. Pada saat ini, tawa dingin terdengar dari kejauhan. Xing Yu Yuan, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kupikir aku sudah menjelaskan di Lembah Bulan Biru bahwa Istana Awan Hitam, Pavilion Laut Surgawi, dan keluarga Pan berada di bawah kendali Lembah Bulan Biru. Kamu benar-benar berani mengabaikan nasihat keluarga Miao. Sepertinya kamu telah melupakan siapa dirimu. Tiga burung finiks api emas mengalir keluar dari awan tebal dan langsung turun ke langit di atas Istana Awan Hitam. Di barisan paling depan, kepala Lembah Kedua Lembah Bulan Biru, Miao Wen Fan, memasang ekspresi dingin. Matanya penuh dengan penghinaan saat ia terus mengejek. Pencapaian Pulau Matahari Emas saat ini semuanya berkat perhatian keluarga Miao. Itulah sebabnya mereka mampu menembus menjadi pasukan peringkat tembaga meskipun diserang keluarga Pan. Aku tidak menyangka anjing-anjing yang dibesarkan oleh keluarga Miao sudah tahu cara mencuri makanan dari tuannya. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya surga. 623. Tiga burung finiks api emas mengalir dari Lembah Bulan Biru terbang di atas. Banyak kereta perang prismatik dan kereta terbang yang tampak seperti sajadah terbang keluar dari sayap burung finiks api, memenuhi langit. Lembah Bulan Biru jauh lebih unggul daripada Pulau Matahari Emas dalam hal aura, kekayaan, jumlah praktisi bela diri, dan tingkat kultivasi. Karena itu, Miao Wen Fan, penguasa Lembah Kedua Lembah Bulan Biru, sangat percaya diri saat menghadapi Xing Yu Yuan. Terlebih lagi, Miao Wen Fan berada di tahap akhir alam fragmentasi. Dibandingkan dengan Xing Yu Yuan, yang berada di tahap tengah alam fragmentasi, alamnya bahkan lebih tinggi. Seekor anjing yang dibesarkan oleh Lembah Bulan Biru berani mencuri makanan dari tuannya. Pulau Matahari Emas benar-benar berani. Kata-kata Miao Wen Fan kasar dan tanpa ampun. Kata-katanya membuat semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas menjadi pucat, ekspresi mereka sangat jelek. Tuan Pulau Kedua, bukankah keluarga Xing adalah mertua kita? Seorang praktisi bela diri keluarga Miao mencibir. Miao Wen Fan tersenyum dingin. Dia menoleh untuk melihat seseorang dan berteriak, Xiao Hui. Miao Hui muncul dari belakangnya dengan ekspresi riang, tampak anggun dan luar biasa. Tatapan mata Miao Wen Fan tiba-tiba tertuju pada Xing Yao, mulutnya penuh dengan penghinaan. Dia berkata, Xiao Hui, Xing Yao itu ada di sana. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas dan lembah bulan biru memusatkan pandangan mereka pada Miao Hui dan Xing Yao. Baru sebulan yang lalu, keduanya masih mesra dan membicarakan detail pernikahan mereka. Semua orang masih bisa mengingat dengan jelas betapa mesranya mereka berdua dan betapa manisnya mereka dulu. Mereka bahkan merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Pernikahan Miao Hui dan Xing Yao hancur. Kebanyakan orang di Goldstone Island tidak mengetahuinya. Bahkan banyak orang dari keluarga Miao tidak mengetahuinya. Sekarang, Miao Wen Fan benar-benar menyinggung pernikahan antara keduanya. Jelas ada hal lain yang terjadi. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak fokus. Hui, kakak Hui, wajah Xing Yao pucat, bibirnya bergetar. Dia menatap Miao Hui dengan penuh harap. Nona Xing, tolong hargai dirimu sendiri. Tatapan mata Miao Hui dingin saat dia berkata dengan dingin, saat ayahmu datang ke lembah bulan biru terakhir kali. Saya telah mengirim surat kepadanya, untuk memutuskan pertunangan kami. Mulai sekarang, kamu dan aku bahkan bukan teman. Nona Xing, tolong jangan coba-coba mengklaim hubungan kita. Begitu dia mengatakan hal itu, kerumunan menjadi gempar. Xing Yao menatap kosong ke arah Miao Hui. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap. Tidak mampu menahan pukulan seberat itu, dia pun pingsan. Wajah Xing Yu Yuan pucat pasi. Dia berkata dengan tegas, Miao Hui, kaulah yang memohon pada kakakku tanpa malu-malu, mengatakan bahwa kau benar-benar mencintai Yao, R. Dia bersumpah akan memperlakukan Yao R. dengan baik, jadi kakak laki-lakiku setuju untuk menikahkan Yao R. denganmu, Miao Hui. Kau pikir kau siapa, bakat kultivasi macam apa yang kau miliki. Jika bukan karena identitasmu sebagai tuan muda keluarga Miao, kau bahkan tidak akan layak untuk Yao, R. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Bakat kultivasi Xing Yao sedikit lebih baik dariku, tetapi mengingat statusnya, Miao Hui tidak marah. Di mataku, Pulau Matahari Emas adalah pengikut keluarga Miao. Satu-satunya alasan aku bersedia menikahinya adalah karena kamu dulu mengikuti jejak keluarga Miao. Hari ini, kau telah mengkhianati kami dan tidak lagi patuh pada keluarga Miao. Apa kau pikir aku akan memberimu muka dengan menikahi seorang wanita dari pasukan bawahan? Pengikut. Jadi di mata keluarga Miao, Pulau Matahari Emas selalu menjadi pengikut. Akhirnya aku tahu siapa keluarga Miao. Xing Yu Yuan sangat marah. Miao Wen Fan tersenyum dingin. Pulau Matahari Emas hampir tidak bisa disebut pasukan peringkat tembaga. Anda ingin sejajar dengan keluarga Miao? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Xing masih sama dengan lima keluarga besar benua bencana surgawi? Setelah jeda, Miao Wen Fan mendengus dan berkata, bahkan di benua bencana surgawi, keluarga Miao masih menjadi pemimpin dari lima keluarga besar. Dan seribu tahun yang lalu, keluarga Xing adalah yang terlemah dari lima keluarga besar. Xing Yu Yuan begitu marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kesombongannya sebelumnya langsung menghilang tanpa jejak. Buang semua kekayaan, kristal, dan bahkan sehelai rumput yang keperoleh dari istana awan hitam. Miao Wen Fan menjadi tidak sabar. Ia tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu di wilayah lembah bulan biru lagi. Oh, benar juga. Di masa depan, istana awan hitam, pavilion laut surgawi, dan keluarga Pan juga akan menjadi bagian dari lembah bulan biru. Miao Hui mengingatkan sambil tersenyum. Miao Wen Fan menatapnya dengan penuh pujian dan berkata, Siao Hui, meskipun bakatmu biasa saja, kamu tahu gambaran besarnya. Itu langkah. Paman kedua, kamu terlalu memujiku. Ekspresi Miao Hui tampak rendah hati. Nama keluargaku adalah Miao, dan semuanya milik keluarga Miao. Tentu saja, aku akan maju dan mundur bersama keluarga Miao. Men, bagus sekali, bagus sekali. Miao Wen Fan menganggup berulang kali dan kemudian memerintahkan, masuklah ke tiga pulau di bawah ini dan ambil semua cincin spasial dari praktisi bela diri Pulau Matahari Emas. Jika mereka patuh, biarkan mereka hidup. Jika tidak, bunuh mereka di tempat. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang masih berada di tiga pulau istana awan hitam memucat ketika mendengar ini. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Sing Yu Yuan. Ekspresi Sing Yu Yuan gelap, dan dia marah di dalam hatinya. Namun, ekspresinya masih ragu-ragu. Mereka datang terburu-buru kali ini karena mereka ingin menjarah tambang roh istana awan hitam dan tabungan bertahun-tahun sebelum keluarga Miao mengambil tindakan. Ketika keluarga Miao tiba, bahkan jika mereka mengambil alih pertambangan, mereka harus mulai menambang lagi untuk secara perlahan memperoleh cukup batu roh dan kristal. Sebenarnya, Sing Yu Yuan tidak ingin berselisih dengan keluarga Miao. Dia tidak ingin berperang. Di satu sisi, Lembah Bulan Biru jauh lebih kuat daripada Pulau Matahari Emas. Di sisi lain, Lembah Bulan Biru didukung oleh Sekte Iblis Ilusi. Dia khawatir bahwa konflik dengan Lembah Bulan Biru akan menyebabkan keretakan dalam hubungan antara Sue Sazong dan Sekte Iblis Ilusi. Oleh karena itu, bahkan setelah Miao Wen Fan memberikan perintah yang kejam, dia masih terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Suara mendesing. Sosok kekar melompat turun dari kereta perang prismatik dan melangkah ke arah seorang praktisi bela diri wanita Lembah Bulan Biru dengan kepala terangkat tinggi. Dia tertawa aneh dan berkata, Lemparkan semua cincin spasialmu dan biarkan aku memeriksa tubuhmu sebelum kau bisa meninggalkan pulau ini. Orang ini adalah Miao Tai, pemimpin generasi baru keluarga Miao. Ia telah berkultifasi di Sekte Iblis Ilusi sejak ia masih muda dan berada di puncak alam Netterpasej. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Miao Tai dan menatapnya dengan gugup. Tatapan penuh pujian muncul di mata Miao Wen Fan. Ia berpikir, Seperti yang diharapkan dari Miao Tai. Ia mendominasi dan memahami maksudku. Penguasa pulau kedua adalah seorang praktisi bela diri wanita dari Pulau Matahari Emas. Dia memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang cantik. Saat Miao Tai semakin dekat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Xing Yu Yuan dengan ekspresi cemas. Kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas saat mereka menjara istana awan hitam lenyap saat keluarga Miao tiba. Pada saat ini, mata setiap praktisi bela diri Pulau Matahari Emas menyala dengan amarah saat mereka melotot ke arah Miao Tai. Miao Tai tertawa terbahak-bahak dan mengabaikan tatapan lapar mereka. Dia berjalan ke sisi praktisi bela diri wanita dengan tubuh yang seksi dan mengulurkan tangan ke arah payudaranya yang besar dan penuh. Mata Xing Yu Yuan memerah. Dia hendak memberi perintah untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, sosok jatuh dari langit seperti meteor, membawa serta energi yang dahsyat dan bergejolak. Sosok itu menghantam Miao Tai. Kin Lai. Miao Tai mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis. Dia memadatkan cermin surgawi ilusi ungu secepat yang dia bisa. Tanda bulan ungu terbang keluar dari telapak tangannya dan saling terkait membentuk perisai cahaya ungu yang bersinar. Ledakan. Kin Lai menghantam perisai ungu itu seperti batu raksasa. Guntur yang bergejolak di tubuhnya langsung meledak. Perisai cahaya ungu itu tiba-tiba hancur. Lutut Kin Lai menghantam tubuh berotot Miao Tai di dada. Retakan. Suara tulang hancur datang dari dada Miao Tai saat cahaya ungu menyebar. Tubuh Miao Tai yang ganas terhuyung mundur seolah-olah dia sedang mabuk. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Wah. Saat itulah Kin Lai mendarat di depan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang panas. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Dia menoleh dan menatap wanita itu. Kin Lai berkata, Berikan padaku apa yang kau peroleh dari kultus penyihir hitam. Mata wanita itu berbinar-binar. Dia mengatupkan bibirnya dan menyerahkan tiga cincin spasial. Ketika jari-jarinya menyentuh telapak tangan Kin Lai, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian pipinya memerah. Dia berkata dengan malu-malu, Aku. Aku Yimen. Aku bekerja di bawah penegak hukum Kijing. Kau dapat menemuiku kapan saja di masa mendatang. Kin Lai terdiam. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Baiklah. Dia berbalik dan meletakkan tiga cincin spasial di tangannya. Dia menghadap Miao Tai, yang berdarah deras, lalu menatap Miao Wen Fan yang gelap. Dia berteriak dengan arogan, Barang-barang itu ada di tanganku. Aku berdiri di sini. Jika kau ingin mengambilnya, Datanglah padaku. Miao Tai meraung, kau sedang mencari kematian. Dalam sekejap, Tubuhnya yang megah seperti gunung, Mulai menyusut dan mengecil dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Ini adalah seni rahasia sekte setan ilusi, Pembalikan setan ilusi. Dengan mengorbankan daging dan darah, Miao Tai dapat mengaktifkan potensinya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hal itu memungkinkannya untuk memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti seorang ahli alam pemenuhan tahap awal dalam waktu yang sangat singkat. Terakhir kali, di pintu masuk lembah, Miao Tai ingin menggunakan seni rahasia ini untuk melukai atau membunuh Kin Lai. Namun, ia telah ditekan oleh Miao Mei Yu dan diinterupsi oleh Xing Yu Yuan pada saat yang genting. Itulah sebabnya ia tidak dapat menggunakan kartu trufnya. Hari ini, Miao Mei Yu tidak ada di sini. Ekspresi Miao Wen Fan tampak suram dan dingin. Dia jelas tidak ingin menghentikan Miao Tai. Setelah mengalami begitu banyak penghinaan, Xing Yu Yuan juga ingin membunuh Miao Tai. Dia juga menonton dengan dingin dari samping. Di belakangnya, si cantik Gold Sun Island yang seksi dengan berani menyemangatinya. Kin Lai menyeringai. Aku ingin kau mati. Miao Tai tiba-tiba meraung marah. Miao Tai yang tiba-tiba menyusut hingga setengah dari ukuran aslinya, tampak seperti mayat kering. Tangannya bergerak cepat. Tanda bulan berwarna ungu gelap dan dingin yang tampak seperti bulan yang memudar terbentuk di antara kedua tangannya. Tanda itu membawa aura gelap dan misterius saat bergerak ke arah Kin Lai. Setelah Miao Tai melepaskan tanda bulan ungu ini, dia melolong seperti hantu yang meratap. Auranya terus meningkat. Ayo, ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memeriksa tubuhku. Kin Lai tertawa terbahak-bahak. 624 Saat dia melolong, tubuh Miao Tai semakin kurus dan layu, tetapi auranya terus tumbuh. Tanda bulan sabit ungu berenang seperti sekawanan ikan. Mereka menyerbu dari segala arah dan hampir menenggelamkan Kin Lai. Aura gelap, jahat, dan dingin membentuk intimidasi mental yang dapat menghancurkan hati seseorang. Aura itu menyerang pikiran dan anggota tubuh Kin Lai berulang kali. Tiba-tiba serangkaian ilusi datang dari setiap tanda bulan ungu. Kin San, Ling Yu Xi, Ling Feng, Ling Ying, Ling Suan Suan, dan orang-orang yang dikenal lainnya muncul dari tanda tersebut. Mereka semua berlumuran darah dan memiliki lubang berdarah yang mengerikan di tubuh mereka. Darah segar masih mengalir keluar, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Banyak orang yang pernah muncul dalam kehidupan Kin Lai dan memiliki hubungan dekat dengannya tampaknya telah mengalami pembantaian paling kejam saat ini. Itu adalah teror hebat yang menusuk hati, menyebabkan jiwa seseorang hancur, dan menyebabkan seseorang merasa putus asa. Bahkan dengan tekad Kin Lai, dia langsung tertahan. Dia menjadi linglung sejenak saat kesedihan dan ketakutan yang besar muncul di hatinya. Pada saat inilah gumpalan cahaya ungu memasuki tubuh Kin Lai seperti meteor. Pada saat berikutnya, tanda bulan ungu aneh muncul di wajah, leher, dan kulit telanjang Kin Lai. Miaotai tiba-tiba terkekeh sinis. Dua titik cahaya ungu berkedip terus-menerus di pupil matanya. Ditambah dengan tubuhnya yang tiba-tiba menjadi setipis mayat, itu membuatnya tampak sangat jahat dan menakutkan saat ini. Kau tidak bisa membayangkan betapa mengejutkannya seni rahasia sekte iblis ilusi, kata Miaotai dengan kasar. Suara mendesing. Cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul menjadi satu dan menusuk dahi Kin Lai seperti bilah pisau yang tajam. Hati-hati. Di belakang Kin Lai, si cantik seksi itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Jarak mereka sekitar 10 meter. Saat cahaya ungu itu menusuknya, dia merasakan kengerian seperti jiwanya tertusuk pedang. Dia panik karena Kin Lai. Krek-krek. Tiba-tiba, kilatan petir biru keluar dari mata Kin Lai. Dalam sekejap, pupil mata Kin Lai bersinar seperti listrik di dasar laut. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan melesat ke segala arah. Ratusan sambaran petir menyambar ke depan bagai sungai yang panjang. Siapa-siapa-siapa? Petir dan cahaya ungu bertemu dan bertabrakan. Kekuatan itu menangkal ledakan itu, menyemburkan cahaya ungu dan cahaya listrik, yang menyilaukan dan berwarna-warni seperti bintang yang pecah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pikiran Kin Lai saat energi jiwa di danau jiwanya dengan cepat diekstraksi. Saat petir yang mengandung kekuatan guntur terbang keluar dari danau jiwa, ia segera meledak dan dengan ganas menyerang sinar cahaya ungu yang merasuki kesadaran pikiran Miao Tai. Konfrontasi antara keduanya segera berubah dari sekadar bentrokan kekuatan spiritual menjadi bentrokan jiwa yang frontal. Tidak masalah jika dia adalah seorang praktisi bela diri dari pulau matahari emas. Bahkan para anggota keluarga Miao di lembah bulan biru menahan napas karena berkonsentrasi. Ekspresi mereka menjadi gelap. Benturan kesadaran jiwa jauh lebih berbahaya daripada benturan kiroh. Begitu satu pihak kalah, jiwa sejati mereka bahkan dapat dihancurkan oleh pihak lain. Hancur total. Semua orang menjadi gugup. Di langit, ekspresi Miao Wen Fan tampak gelap. Matanya memancarkan cahaya dingin dan sesekali tertuju pada Sing Yu Yuan. Niat membunuhnya semakin kuat. Miao Tai adalah pilar masa depan keluarga Miao. Ia telah dikirim ke sekte iblis ilusi untuk berkultivasi saat ia masih muda, dan lima penguasa lembah keluarga Miao memiliki harapan besar padanya. Kultivasinya tinggi, dan bakatnya sangat hebat. Dalam pertempuran ini, konfrontasi antara Miao Tai dan Kin Lai telah meningkat menjadi pertempuran kesadaran jiwa. Itu sangat berbahaya. Bahkan jika Miao Tai menang, karena ia menggunakan ilusori demon reversal, vitalitasnya akan sangat rusak. Hal itu akan memengaruhi kemajuannya menuju fulfillment realm. Bagi keluarga Miao, Miao Tai sangatlah penting. Setiap terobosan yang dibuatnya sangatlah penting. Jika kecepatan terobosan Miao Tai terpengaruh karena Kin Lai, keluarga Miao akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Pada saat ini, Miao Wen Fan mulai khawatir. Dia yakin bahwa Miao Tai akan menang, tetapi dia takut bahwa Miao Tai hanya akan menang tipis. Dia takut Miao Tai akan terluka parah. Di flowing gold fire phoenix milik Gold Sun Island, seorang lelaki tua berpakaian jubah merah darah berjalan keluar dari pavilion kayu dan melihat ke bawah lewat jendela. Penatua Hong, apakah Anda ingin ikut campur? Sing Yu Yuan mengirim pesan dengan ekspresi cemas. Pria tua berjubah merah darah itu adalah Hong Bowen. Dia bertanggung jawab untuk menjaga flowing gold fire phoenix. Ketika dia datang, Mo Jun telah memperingatkannya untuk melindungi Kin Lai dan tidak membiarkan sesuatu terjadi pada Kin Lai. Sekarang, ketika Kin Lai dan Miao Tai bertarung, mereka telah memicu pertempuran jiwa. Bahkan dia pun merasa khawatir. Hong Bowen memiliki tubuh yang gemuk dan tubuhnya agak buncit. Dia menyipitkan matanya dan menunduk sejenak sebelum menjawab Sing Yu Yuan, ikut campur dalam pertempuran jiwa akan menyebabkan banyak perubahan yang tidak terduga. Bahkan aku, tidak akan berani menghentikannya dengan gegabuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sing Yu Yuan bertanya dengan mendesak. Tunggu, tunggu Kin Lai menang. Hong Bowen berkata dengan serius. Apakah Kin Lai yakin menang? kata Sing Yu Yuan dengan khawatir. Tentu saja. Hong Bowen mendengus. Kekuatan jiwa Kin Lai jauh melampaui imajinasimu. Apakah menurutmu semudah itu baginya untuk menenggelamkan jiwanya ke dalam tubuh sang leluhur dan mengendalikannya untuk bertarung? Sing Yu Yuan terkejut. Ada altar jiwa tingkat 7 di dalam pikiran leluhur. Bagi seorang praktisi bela diri alam Netter Passage, mampu menenggelamkan jiwanya ke dalamnya dan menggerakkan salah satu jari leluhur sama sulitnya dengan mencapai surga. Mata Hong Bowen bersinar dengan cahaya berdarah saat dia mengirim pesan, tahukah kau seberapa kuat jiwa yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh leluhur agar bisa terbang dan menggunakan kekuatan leluhur untuk bertarung? Seberapa kuatkah pikiran yang harus dimiliki seseorang? Sing Yu Yuan terdiam. Di bawah, Kin Lai berdiri tak bergerak. Matanya bersinar seperti kilat dan kilatan listrik melesat keluar. Tubuh Miao Tai semakin kurus. Dia terus membentuk segel dan mengekstrak energi jiwa darinya untuk membentuk cahaya ungu bulan sabit yang keluar dari mata Kin Lai. Tak lama kemudian, Miao Tai dipenuhi keringat. Tubuhnya begitu kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Sekilas, Miao Tai tampak seperti kerangka yang ditutupi kulit manusia. Matanya cekung dan penampilannya bahkan lebih mengerikan. Dia masih dengan bersemangat mengaktifkan potensinya. Di sisi lain, ekspresi Kin Lai dingin, dan dia bahkan memiliki senyum dingin di wajahnya. Vitalitas yang kaya di dalam tubuhnya melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Semua orang dapat melihat bahwa Miao Tai berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran kesadaran jiwa. Dari ekspresi santai Kin Lai, semua orang secara bertahap dapat melihat bahwa dia belum menggunakan kekuatannya secara penuh. Sejak awal, Miao Tai telah menggunakan Illusory Demon Reversal milik Illusory Demon Sec untuk mengaktifkan potensinya. Dia ingin melukai Kin Lai dengan serius setelah pertempuran itu. Ekspresi setiap anggota keluarga Miao menjadi berat dan cemas saat dia menggunakan potensi penuhnya untuk menjadi lebih lemah. Miao Tai, jika kau teruskan, kau akan menghabiskan sisa energi jiwamu dan menyebabkan jiwa sejatimu meledak. Tiba-tiba, Kin Lai tertawa dengan mudah dalam pertempuran jiwa. Ketika dia berbicara, seluruh anggota keluarga Miao menjadi pucat. Mata Miao Wen Fan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru berteriak, Miao Tai, menyerah, jangan hanya fokuskan kesadaran jiwamu. Para anggota keluarga Miao buru-buru mendesaknya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka bisa melihat kepercayaan diri Kin Lai dari penampilannya yang terampil. Dalam pertempuran ini, Miao Tai, yang telah menggunakan Illusory Demon Reversal, masih kalah telak. Tidak ada kemungkinan untuk menang. Namun Miao Tai menolak menyerah meskipun dibujuk oleh anggota keluarga Miao. Tetesan darah perlahan-lahan merembes keluar dari kulitnya. Ini berarti dia menggunakan kekuatan yang ada di dalam darahnya. Semua orang bisa melihat bahwa Miao Tai hampir kehabisan tenaga. Jika dia terus melakukannya, Miao Tai akan segera menghabiskan seluruh tenaganya dan mati di sini. Berhenti. Miao Wen Fan yang berada di tahap akhir alam fragmentasi tidak dapat lagi menonton dan tiba-tiba terbang turun dari awan. Matanya yang gelap tidak menatap Miao Tai, tetapi menatap dingin ke arah Kin Lai. Miao Wen Fan mengangkat tangannya. Bada energi yang mengerikan langsung mengunci Kin Lai dan menyerangnya. Tidak tahu malu, teriak Sing Yu Yuan. Tidak tahu malu, teriak si cantik di belakang Kin Lai. Miao Wen Fan ingin menghentikan pertempuran antara Kin Lai dan kesadaran jiwa Miao Tai. Dia tidak ingin Miao Tai mundur. Dia ingin membunuh Kin Lai seketika dan menghentikan pertempuran dengan paksa. Ini benar-benar tidak tahu malu. Hal ini benar-benar membuat Hong Bowen yang telah menyaksikan pertempuran itu marah. Keturunan Miao Feng Tian telah jatuh ke tingkat yang tidak tahu malu. Bola cahaya berdarah meledak di telapak tangan Hong Bowen. Cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti ular roh dan menggali ke dalam badai Miao Wen Fan. Wus! Sinar cahaya berdarah terus masuk dan keluar dari badai energi yang dilepaskan Miao Wen Fan, seperti bila tajam yang dapat memotong daging dan darah. Miao Wen Fan tiba-tiba membeku di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia menatap Hong Bowen dengan kaget. 625 Keluarga Miao semakin memburuk dari generasi ke generasi. Hong Bowen mendengus dingin. Tubuh Miao Wen Fan membeku di udara, darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia menatap Hong Bowen yang tiba-tiba muncul dengan kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Hong, Hong Bowen, kau masih hidup. Hong Bowen tertawa seperti Buddha Maitreya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang ingin aku mati, tetapi aku masih hidup dan sehat. Dulu ketika keluarga Miao telah melekatkan diri pada Sue Sazong, mereka sangat tidak jujur. Aku masih ingat mengunjungi keluarga Miao atas nama Sekte dan membunuh banyak elit keluarga Miao Mu. Mungkin sudah terlalu lama berlalu dan beberapa orang tidak ingat metode Sue Sazong. Tidak masalah, hari ini, aku dapat membantu keluarga Miao mengingat masa lalu. Mendengar kata-kata ini, tubuh Miao Wen Fan membeku. Ketakutan melonjak di hatinya. Dia tahu betapa mengerikannya lelaki tua gemuk Sue Sazong di masa lalu, dan betapa berdarah dan kejamnya metodenya. Ketika mengingat masa lalu, kenangan lama muncul kembali. Hati Miao Wen Fan bergetar, dan kengerian di matanya semakin dalam. Seribu tahun yang lalu, sebelum Sekte Blutvian dikepung dan dihancurkan oleh kekuatan lain, keluarga Miao, sebagai pemimpin lima keluarga besar, kerap kali memainkan trik kecil dalam kegelapan dan mengurangi jumlah upeti yang mereka bayarkan guna mengumpulkan kekuatan bagi keluarga. Keluarga Miao mengira mereka melakukannya secara rahasia, sehingga Sue Sazong tidak akan mampu mendeteksi mereka, jadi mereka aman. Sampai Hong Bowen tiba-tiba mengunjungi keluarga Miao sambil tersenyum. Kepala keluarga Miao saat itu adalah Miao Feng Tian yang berbakat dan pemberani. Dia tidak memahami Hong Bowen saat itu dan menganggap Hong Bowen yang suka tersenyum adalah domba yang jinak dan tidak berbahaya. Dia tidak memberinya perhatian yang layak. Dia masih mencoba menyembunyikan kebenaran. Pada akhirnya, Hong Bowen tersenyum dari awal sampai akhir. Dia membunuh di depan Miao Feng Tian, menewaskan enam tetua keluarga Miao yang telah menentang Sue Sazong dan menolak membayar upeti. Ketika darah ke-6 tetua mewarnai awal keluarga Miao menjadi merah, ketika kepala ke-6 tetua digantung di pinggang Hong Bowen seperti lentera, seluruh anggota keluarga Miao benar-benar ketakutan. Tahun itu, Miao Wen Fan masih junior. Dia mengikuti tetua klan dan bersembunyi di sudut, menyaksikan kekuatan dahsyat Hong Bowen. Untuk waktu yang lama setelah itu, adegan berdarah Hong Bowen membantai enam tetua di awal keluarga Miao membuat Miao Wen Fan mimpi buruk. Setelah pembantaian itu, keluarga Miao tiba-tiba sebagai kekuatan menyerang Sue Sazong, mereka tidak lagi melakukan gerakan rahasia. Setelah bertahun-tahun, melihat Hong Bowen lagi hari ini, Miao Wen Fan teringat masa lalu dan berkeringat dingin. Setelahnya, dia juga menemukan dua seniman bela diri mengenakan jubah merah darah, tubuh mereka berbau darah. Meskipun berada di alam fragmentasi, ia mampu berbaur dengan kerumunan pulau matahari emas. Miao Wen Fan menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Ekspresinya berubah serius. Miao Tai, Miao Tai segera berhenti. Banyak anggota keluarga Miao di belakangnya berteriak. Miao Wen Fan menoleh untuk melihat. Di bawah sana, Miao Tai terlibat dalam pertarungan jiwa yang sengit dengan Kin Lai. Butiran darah merembes keluar dari pori-porinya. Seolah-olah dia telah dipancing keluar dari genangan darah. Energi kehidupan Miao Tai yang murni bagaikan sumur yang hampir mengering. Matanya tak lagi berkilau. Ini pertanda lampu kehabisan minyak. Kin Lai tersenyum dingin, kilat berenang di matanya dan guntur bergemuruh di dalam tubuhnya. Dia terus berkata dengan agresif, jika kamu ingin mati, maka aku akan membiarkanmu mati. Tatapan semua orang segera beralih dari Miao Wen Fan dan Hong Bo Wen ke Miao Tai. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa jika Miao Tai melanjutkan, dia akan menghabiskan energi jiwanya dan mati. Sekarang Miao Wen Fan telah menjadi sasaran Hong Bo Wen dan dua ahli alam fragmentasi Sue Sazong terus menatap para anggota keluarga Miao dengan mata mereka yang berdarah. Tidak ada satupun anggota keluarga Miao yang berani ikut campur dalam pertarungan jiwa antara dia dan Kin Lai. Jika Miao Tai benar-benar tidak takut mati, jika dia benar-benar punya keberanian, dia akan bertahan. Bertahanlah sampai kematian akhirnya tiba. Suara mendesing. Tiba-tiba, Miao Tai menghela napas panjang. Gumpalan cahaya ungu masuk ke dalam tubuhnya seperti lidah api. Tubuh Miao Tai bergoyang sejenak, lalu dia tiba-tiba terjatuh ke belakang dan pingsan. Senyum di wajah Kin Lai memudar sedikit demi sedikit. Dia berkata dengan dingin, kupikir kau, Miao Tai, benar-benar seseorang. Jadi kau hanya berpura-pura. Saat dia mengatakan ini, ekspresi para anggota keluarga Miao langsung berubah jelek. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di belakang Kin Lai mencibir dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tampaknya kegigihan Miao Tai sebelumnya adalah karena ia percaya bahwa Miao Wen Fan akan ikut campur dan tanpa malu-malu membunuh Kin Lai untuk menghentikan pertarungan jiwa antara keduanya. Huff, dan kupikir Miao Tai punya nyali. Dia benar-benar tidak tahu malu. Jika dia benar-benar tidak takut mati, dia akan bertahan sampai jiwanya meledak ketika Miao Wen Fan dihentikan oleh tetua Hong dan tidak ada anggota keluarga Miao yang berani ikut campur. Terus terang saja, dia takut mati. Heh, apakah kalian pikir orang itu pingsan karena sengaja? Haha, itu mungkin saja. Hari ini, aku melihat sendiri betapa tidak tahu malunya keluarga Miao. Meskipun perbincangan di antara para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas tidak riuh, namun tetap saja terdengar sangat riuh di pulau yang tiba-tiba sunyi itu. Setiap anggota keluarga Miao mendengarkan dengan tenang, wajah mereka bergantian antara merah dan putih. Mereka merasa sangat malu. 15 menit yang lalu, keluarga Miao datang dengan agresif dan tidak menginginkan apapun selain memulai perang dengan Pulau Matahari Emas. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan memberi Pulau Matahari Emas pelajaran yang menyakitkan. Karena Miao tak tahu niat Miao Wen Fan, dia langsung menyerang saat Miao Wen Fan jatuh dari langit. Dia menatap wanita cantik Pulau Matahari Emas yang seksi dan menunjukkan kekuatannya sepuasnya, memaksa Pulau Matahari Emas untuk bertarung. Pada saat itu, keluarga Miao begitu kuat sehingga Pulau Matahari Emas ragu-ragu dan tampak sangat lemah dan canggung. Hanya ketika Kin Lai menyerang dan melukai Miao Tai dengan kekuatan dahsyat dan Hong Bo Wen menghentikan penyergapan Miao Wen Fan dan membuatnya memuntahkan darah, barulah situasi berubah. Pada saat ini, saat Miao Tai jatuh, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas merasa bangga. Mereka semua menegakkan punggung dan membusungkan dada. Seolah-olah mereka tiba-tiba bertambah tinggi beberapa inci. Lembah Bulan Biru adalah pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Kami datang hari ini untuk mewakili Sekte Iblis Ilusi. Miao Wen Fan menyeka darah di sudut mulutnya. Awalnya dia menatap Hong Bo Wen dengan takut, lalu tatapannya kembali ke Sing Yu Yuan. Dia terus berbicara dengan tegas, karena Pulau Matahari Emas mewakili Sue Sazong, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi menghentikan kami merekrut Istana Awan Hitam hari ini? Ketika tiga keluarga besar kultus penyihir hitam hendak menyerbu, kamu masih harus menyinggung Sekte Iblis Ilusi dan menyebabkan konflik antara Sekte Iblis Ilusi dan Sue Sazong. Ekspresi Sing Yu Yuan menjadi gelap. Alasan dia ragu-ragu sebelumnya adalah karena dia khawatir jika dia menyerang Lembah Bulan Biru, Sekte Iblis Ilusi akan tidak senang dan menimbulkan masalah antara Sekte Iblis Ilusi dan Sue Sazong. Bagaimanapun juga, di permukaan, Lembah Bulan Biru masih merupakan kekuatan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Seperti kata pepatah, seseorang harus melihat tuannya sebelum memukul anjing. Dia juga tahu bahwa alasan Lembah Bulan Biru begitu mendominasi dan keluarga Miao begitu sombong adalah karena mereka percaya bahwa Sue Sazong akan terlalu sibuk membela diri terhadap ancaman tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Mereka tidak akan berani bertarung dengan Sekte Iblis Ilusi lagi. Aku akan menceritakan semua kejadian hari ini kepada Sekte Iblis Ilusi secara terperinci. Miao Wen Fan mengancam dengan dingin, lalu mengisyaratkan bahwa Sue Sazong punya tempat tinggal setelah kehancurannya dan mampu menghindari tiga keluarga besar dari kultus penyihir hitam. Kurasa beberapa orang tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukan Sekte Iblis Ilusi untuk ini. Jika kita kehilangan dukungan rahasia Sekte Iblis Ilusi, aku ingin melihat berapa lama Sue Sazong bisa bertahan di benua pembantaian surgawi. Karena kau adalah anjing Sekte Iblis Ilusi, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika kau terus berteriak, kurasa kau tidak akan tahu berapa lama kita bisa bertahan di benua pembantaian surgawi. Hong Bowen berkata sambil tertawa. Ekspresi Miao Wen Fan tiba-tiba berubah. Hong Bowen menatapnya. Beberapa detik kemudian, Miao Wen Fan menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin melihat bagaimana kau akan bertahan hidup di bawah serangan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Heh, dalam satu atau dua bulan, bahkan Pulau Matahari Emas tidak akan ada lagi. Pulau itu akan dianeksasi ke lembah Bulan Biru. Aku akan membiarkanmu bahagia selama beberapa hari lagi. Miao Wen Fan melambaikan tangannya dan berteriak, ayo pergi. Para anggota klan keluarga Miao awalnya bergegas turun untuk menuai hasil kemenangan. Kini setelah Miao Tai terluka parah dan pingsan, dan dada Miao Wen Fan berlumuran darah, mereka hanya bisa mundur karena kalah. Mereka hanya bisa pasrah menyerahkan kekayaan yang telah dikumpulkan Istana Awan Hitam selama bertahun-tahun. 626. Pada akhirnya, para praktisi bela diri keluarga Miao yang datang dengan agresif pergi dengan kekalahan. Mereka bahkan tidak mengambil sehelai rumput pun dari Istana Awan Hitam. Pindahkan batu-batu roh itu secepatnya. Kita harus pergi secepatnya. Setelah mengatakan ini, Hong Bowen kembali ke Flowing Gold Fire Phoenix dan terdiam sekali lagi. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas terus sibuk. Mereka pergi ke tambang dan menjara istana-istana-istana Awan Hitam. Melihat semuanya baik-baik saja, Kin Lai tersenyum dan bersiap untuk kembali ke Phoenix Api. Nama saya Yimen. Jangan lupa untuk menemukan saya. Melihat dia akan segera kembali, si cantik dari Pulau Matahari Emas dengan tubuh yang menggerahkan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memberinya isyarat yang berani. Dia tampak seperti siap untuk membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Kin Lai tertawa keras. Penjarahan Istana Awan Hitam oleh Pulau Matahari Emas memakan waktu total 8 jam. Baru keesokan paginya para praktisi bela diri di kereta Perang Kristal kembali ke Phoenix Api Emas yang mengalir. Saat matahari terbit, burung Phoenix Api akhirnya menyerbu awan di atas Istana Awan Hitam dan kembali ke Kepulauan Matahari Terbenam. Sepanjang perjalanan, Hu Yun, Liu Qingfang, dan ketiga utusan pulau melihat sejumlah besar praktisi bela diri Pulau Matahari Emas sedang memilah-milah sumber daya. Ketika Kin Lai masih Xing Lai, Hu Yun, Liu Qingfang, dan tiga utusan pulau adalah satu-satunya orang yang berinteraksi dengan Kin Lai. Saat itu, ketiganya mengira Kin Lai masih muda dan bodoh. Mereka tidak menghiraukan perintah Xing Seng Nan untuk membantu Kin Lai mengatasi keraguannya terhadap kultivasinya. Liu Qingfang hebahkan menghindari tugas segera setelah Xing Seng Nan pergi dan melemparkan Kin Lai ke Hu Yun. Hu Yun memperoleh kristal jiwa melalui Kin Lai. Sekarang, Kin Lai adalah seseorang yang dapat berdiri sejajar dengan Xing Yu Miao. Hal ini menyebabkan Liu Qingfang He berhadapan dengan Kin Lai lagi. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Hu Yun, mari kita bicarakan keuntungan kita. Kin Lai tersenyum. Tuan muda Kin, wajah Hu Yun dipenuhi dengan senyum saat tangannya membalik-balik buku catatan. Dia berkata dengan gembira, dari Istana Awan Hitam, ada lebih dari 600 ribu batu roh kelas bumi, 78 artefak roh kelas mendalam, 9 artefak roh kelas bumi, 35 botol pil, 3000 kristal takdir, dan 2600 batu aurora. Ada 450 buah batu giyok pasir guntur, 12 cincin spasial yang diisi dengan semua jenis material roh, dan lebih dari 300 ikat rumput roh. Mata Kin Lai berbinar. Saat dia datang ke negeri kekacauan dari benua Scarletide, dia hanya memiliki 5 batu roh tingkat bumi. Dari Pulau Spirit Eagle ke Pulau Simun, seseorang perlu membayar 5 batu roh kelas bumi untuk menunggangi Spirit Eagle. Dari Pulau Simun ke benua Heavenly Wither, seseorang perlu 18 batu roh kelas bumi lagi. Batu roh kelas bumi adalah mata uang umum di tanah kekacauan. Artefak roh kelas 6 atau 7 yang mendalam. Nilainya 1 atau 2 ribu batu roh kelas bumi, dan itu adalah formasi teleportasi antarbenua. Setiap perjalanan membutuhkan 1000 batu roh. Dulu ketika mereka bersembilan ingin melakukan perjalanan dari benua bencana surgawi ke benua retakan surgawi, mereka membutuhkan 9000 batu roh kelas bumi. Pada akhirnya, karena mereka tidak memiliki cukup batu roh, mereka tidak punya pilihan selain tinggal sementara di kota Black Jade. Melalui perampokan Istana Awan Hitam ini, mereka telah memperoleh lebih dari 600.000 batu roh kelas bumi, artefak roh yang tak terhitung jumlahnya, pil roh, bahan roh, dan kristal. Panen yang begitu melimpah membuat mata Qin Lai berkobar penuh gairah. Ia mendesah dalam hati, berpikir bahwa merampok adalah cara tercepat untuk mengumpulkan kekayaan. Xing Yu Yuan juga tertawa terbahak-bahak dan berteriak, seperti yang diharapkan dari Istana Awan Hitam, seperti yang diharapkan dari pasukan peringkat tembaga. Bahkan jika kita menyinggung lembah bulan biru, bahkan jika kita harus bertarung sampai mati dengan mereka di masa depan, itu akan sepadan. Batu roh, artefak roh, dan material roh yang mereka peroleh kali ini setara dengan 30 tahun pengembangan normal Pulau Matahari Emas, dan ini hanya dari Istana Awan Hitam. Hu Yun juga tertawa. Di sisi lain, tiga pengawal siang si, ditemani Sue Sazong dan ahli alam nirvana lain, pergi ke Pavilion Laut Surgawi untuk melakukan penyisiran. Seperti Istana Awan Hitam, Pavilion Laut Surgawi juga merupakan pasukan peringkat tembaga. Secara logika, hasil panen mereka seharusnya tidak jauh lebih sedikit dari Istana Awan Hitam. Dengan kedua belah pihak digabungkan, Gold Sun Island akan memperoleh kekayaan dalam jumlah yang mencengangkan melalui operasi ini. Kin Lai, ku dengar kau membutuhkan batu roh dan material roh dari enam elemen, logam, kayu, air, api, tanah, dan petir, Sing Yu Yuan tiba-tiba bertanya. Kin Lai mengangguk. Begitu kita kembali ke Pulau Matahari Emas, siang si dan aku akan menghitung dan memberimu sebagian batu roh dan bahan roh dari enam elemen. Sing Yu Yuan berjanji. Mata Kin Lai berbinar, dan dia tersenyum gembira. Ini hebat. Ah, setelah Zheng Zihe dan Jiang Hao meninggal, banyak tetua Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi telah mengambil banyak kekayaan dan menyembunyikannya. Kalau tidak, panen kami mungkin berlipat ganda, kata Guo Yan Zheng dengan sedikit menyesal. Baiklah, panen yang melimpah seperti ini sudah di luar imajinasi. Sing Yu Yuan tidak peduli. Berdasarkan apa yang kau katakan, Istana Awan Hitam berada di peringkat terakhir di antara pasukan tingkat tembaga dari Kultus Penyihir Hitam. Meski begitu, Istana Awan Hitam sudah memiliki kekayaan yang sangat besar. Pasukan peringkat tembaga di atas semuanya kaya. Mata Kin Lai menyala dengan penuh gairah. Tentu saja, Sing Yu Yuan yakin bahwa di antara pasukan tingkat tembaga di bawah Kultus Penyihir Hitam, Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi adalah yang terlemah. Heh, kalau kita bisa melawan mereka satu persatu dan menghancurkan pasukan peringkat tembaga itu, berapa banyak batu roh yang bisa kita dapatkan? Kin Lai perlahan-lahan menjadi bersemangat. Roh Void dan Chaos membutuhkan sejumlah besar batu roh dan material roh dari enam elemen. Di masa depan, saat mereka mencapai alam nirvana dan ingin maju ke alam abadi, mereka akan membutuhkan bahan roh dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun altar jiwa mereka. Pada saat ini, Kin Lai secara bertahap memahami bahwa persaingan antara kekuatan besar adalah untuk memperebutkan bahan dan sumber daya spiritual. Akumulasi material spiritual yang kuat dapat mendorong seorang ahli alam nirvana ke alam abadi dan meningkatkan daya saing suatu kekuatan. Selama bertahun-tahun, Sue Sazong tidak pernah bersuara. Ada banyak ahli alam nirvana di sana, tetapi tidak ada satupun yang mencapai alam abadi. Terus terang saja, itu karena sekte Blutvian yang telah terdiam, tidak memiliki pemasukan lagi dan tidak dapat mengumpulkan cukup bahan spiritual untuk para ahli alam nirvana mereka. Itulah sebabnya situasi sekte Blutvian semakin memburuk dari hari ke hari, dan mereka tidak dapat memperoleh kembali kejayaan mereka sebelumnya. Tanpa sejumlah besar material roh dan batu roh, tidak ada artefak roh berkualitas tinggi, tidak ada pil untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seorang praktisi bela diri, dan tidak ada ahli super yang dapat membuat perbedaan. Di negeri kekacauan, tanpa ahli super di alam abadi, mereka tidak bisa disebut sebagai pasukan peringkat perak puncak. Mereka tidak bisa dihormati oleh pasukan lain, dan mereka tidak punya hak untuk berbicara. Jika suatu hari, Sue Sazong mendapatkan kembali kendali atas benua bencana surgawi, kita akan memiliki ratusan tambang, ratusan kebun herbal, dan pendapatan tahunan dari gunung dan tambang roh akan puluhan kali lipat dari apa yang Anda dapatkan dari Istana Awan Hitam hari ini. Suara Hong Bowen tiba-tiba datang dari sebuah bangunan kayu. Di masa lalu, keluarga Siahu, Su, dan Lin telah mengambil alih tambang roh dan pegunungan yang awalnya milik Sue Sazong setelah kehancuran Sue Sazong. Setelah seribu tahun akumulasi, mereka secara bertahap memperoleh kekayaan yang mereka miliki saat ini dan berubah menjadi tiga dari sembilan kekuatan peringkat perak besar di tanah kekacauan. Dulu, ketiga keluarga ini lebih lemah daripada keluarga Miao. Sekarang, mereka semua memiliki ahli super di alam abadi. Ini semua karena mereka telah maju melalui kekayaan Sue Sazong. Keluarga Miao tidak setingkat dengan tiga keluarga besar. Alasannya adalah karena lembah bulan biru milik keluarga Miao jauh lebih tidak subur dan kaya sumber daya daripada benua bencana surgawi. Adapun penghasilanmu saat ini, belum lagi tiga keluarga besar, bahkan jika kau membandingkannya dengan pendapatan keluarga Miao, masih terlalu jauh tertinggal. Suatu hari, ketika Sue Sazong kembali ke benua bencana surgawi dan mengambil kembali semua yang hilang, Anda akan mengerti bahwa pasukan peringkat perak puncak akan menerima puluhan ribu batu roh setiap hari. Qin Lai, Xing Yu Yuan, dan yang lainnya yang bersemangat mendengar kata-kata Hong Bowen. Mereka tidak hanya tidak patah semangat, mata mereka pun berbinar. Dua hari kemudian, ketika Qin Lai dan yang lainnya kembali ke Kepulauan Matahari Terbenam dari Istana Awan Hitam, mereka mendapati bahwa Siang Xi dan yang lainnya telah kembali. Semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di pulau itu menunjukkan ekspresi gembira. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka seolah-olah mereka sedang merayakan tahun baru. Xing Kedua, Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Raungan Siang Xi menyebar ke seluruh Kepulauan Matahari Terbenam saat burung Phoenix api milik Qin Lai dan yang lainnya muncul. Hahaha, aku mendapatkan total 400 ribu batu roh kelas bumi, 36 artefak roh kelas mendalam, 3 artefak roh kelas bumi, 20 botol berisi semua jenis bahan roh, biji, kristal, 9 cincin spasial, dan 120 ikat ramuan roh. Setiap kali Siang Xi melaporkan sebuah angka, dia akan berteriak. Wajahnya memerah, dan ekspresinya sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia memanggil Xing Yu Yuan, dia memanggilnya penguasa Pulau Kedua. Baru ketika dia belum turun tahta dan masih menjadi penguasa Pulau Matahari Emas, dia memanggil Xing Yu Yuan Pada saat itu, hubungannya dengan saudara-saudara keluarga Xing paling harmonis. Kakak Siang, Anda tidak pernah memanggil saya Xing kedua selama hampir 20 tahun. Saya sangat senang mendengar Anda memanggil saya seperti itu hari ini. Xing Yu Yuan dipenuhi dengan emosi. Kurangi omong kosongmu, katakan padaku, bagaimana kau mendapatkannya. Siang Xi berteriak, mari kita bersaing dan lihat siapa yang mendapat paling banyak, dan siapa yang mengumpulkan lebih banyak kekayaan untuk Pulau Matahari Emas. Penguasa Pulau Kedua segera melaporkan hasil kemenangannya. Su Chang Sheng tertawa terbahak-bahak. Hu Yun dan Xing Yu Yuan berteriak. Hu Yun berjalan keluar dari belakangnya, sambil memegang buku rekening. Ia berteriak, lebih dari 600 ribu batu roh kelas bumi, 78 artefak roh kelas mendalam, 9 artefak roh kelas bumi, 35 botol pil, 3.000 kristal takdir, 2.600 batu aurora, 450 giyok pasir petir, 12 cincin spasial yang diisi dengan semua jenis bahan roh, dan lebih dari 300 ikat ramuan roh. Ketika Hu Yun mengatakan lebih dari 600 ribu batu roh kelas bumi, Siang Xi, Su Chang Sheng, dan Su Ji Adong tercengang. Ketika Hu Yun selesai berbicara, Siang Xi tertegun cukup lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik rambutnya karena frustrasi. Dia berteriak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah dari ibu sing kedua? Bagaimana istana awan hitam bisa begitu kaya? Jika aku tahu, aku akan merampok istana awan hitam. Sialan. Di pulau matahari terbenam, banyak praktisi bela diri pulau matahari emas mendengar kata-kata Hu Yun. Setelah lama terdiam, mereka tiba-tiba berteriak. Luar biasa. Kami kaya. Kami benar-benar kaya. Gold Sun Island tidak pernah sekaya ini sebelumnya. 627. Kaka Siang, ketika kamu menjara pavilion laut surgawi, apakah lembah bulan biru sengaja mempersulitmu? Sing Yu Yuan dan kelima penegak hukum berkumpul di aula besar di pulau itu. Setelah membubarkan orang-orang yang berserakan, dia segera mulai mengajukan pertanyaan. Qin Lai menyipitkan matanya dan menatap Siang Si. Dia berkata, lembah bulan biru tidak akan membiarkan pavilion laut surgawi pergi, kan? Tentu saja tidak. Ekspresi Siang Si menjadi gelap. Kepala lembah ketiga dari keluarga Miao, Miao Kang, secara pribadi memimpin klan keluarga Miao dan tiba-tiba muncul setelah kami mengambil alih pavilion laut surgawi. dan segera pergi. Secara kebetulan, kami melakukan hal yang sama. Sing Yu Yuan mendengus. Untungnya, Senior Meng Feng dan Sue Sazong hadir. Kalau tidak, kami pasti sudah terluka para oleh Miao Kang. Tatapan mata Siang Si dingin saat dia menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Situasi di sana sangat mirip dengan apa yang dialami Qin Lai dan yang lainnya. Ketika Siang Si dan yang lainnya baru saja mengambil alih pavilion laut surgawi dan menjarah bahan-bahan dan batu-batu spiritual, para praktisi bela diri lembah bulan biru yang dipimpin oleh Miao Kang tiba-tiba muncul. Permintaan Miao Kang sama dengan permintaan Miao Wen Fan. Ia ingin Siang Si dan yang lainnya menyerahkan semua yang mereka miliki dan patuh mundur. Baru setelah itu Miao Kang akan membiarkan mereka pergi. Dibandingkan dengan Sing Yu Yuan, Amara Siang Si bahkan lebih membara. Dia tidak mempertimbangkan akibatnya dan langsung memberi perintah untuk menyerang. Miao Kang, yang berada di tahap akhir alam fragmentasi, hendak membunuh Siang Si secara pribadi ketika ahli alam nirvana milik Sue Sazong, Meng Feng, Muncul dan Melukai Miao Kang. Pada akhirnya, Miao Kang dan para praktisi bela diri lembah bulan biru hanya bisa mundur karena kekalahan. Sebelum Miao Kang pergi, dia mengancam kami dan mengatakan bahwa dalam waktu tiga bulan paling lama, keluarga Miao akan mengambil semua yang ada di pulau matahari emas. Ekspresi Su Changseng tampak serius. Jika mereka tidak dapat bertahan dari serangan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, ancaman Miao Kang bisa menjadi kenyataan. Su Jiadong menghela nafas. Wajah semua orang tampak suram. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius saat dia perlahan-lahan diselimuti lapisan bayangan. Lembah bulan biru. Miao Wen Fan dan Miao Kang secara pribadi memimpin pasukan keluarga Miao kembali dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Tak lama kemudian, kelima kepala lembah berkumpul bersama, wajah mereka pucat pasi. Sue Sazong sebenarnya telah mengirim Hong Bowen dan Meng Feng, Miao Yang Su dari generasi baru sepuluh tetua iblis darah. Sepuluh tetua Blut Vien adalah sepuluh orang terkuat dan paling berkuasa di bawah pimpinan Sekte Blut Vien Sek. Generasi tua dari sepuluh tetua Blut Vien telah tewas dalam pertempuran seribu tahun yang lalu. Hampir semuanya tewas. Ada desas-desus bahwa seribu tahun yang lalu, setidaknya lima dari sepuluh tetua iblis darah telah melangkah ke alam abadi, dan sisanya berada di puncak alam nirvana. Pada saat itu, Sue Sazong masih menjadi penguasa benua bencana surgawi. Hingga hari ini, meskipun Sue Sazong telah memilih kembali sepuluh tetua iblis darah, tampaknya tak satupun dari generasi baru sepuluh tetua iblis darah telah melangkah ke puncak alam nirvana. Sepuluh tetua iblis darah yang sekarang sudah jauh berbeda dengan mereka di masa lalu. Akan tetapi, meski para ahli alam nirvana tidak dapat melawan pasukan peringkat perak yang kuat, mereka masih memiliki keunggulan yang jelas atas lembah bulan biru. Tiga keluarga besar kultus penyihir hitam hendak menyerbu ke pulauan matahari terbenam. Miao Wen Fan tidak dapat mengerti mengapa Sue Sazong membantu pulau matahari emas menjara istana awan hitam dan pavilion laut surgawi alih-alih beristirahat dan membangun kekuatannya. Selain itu, kami adalah anggota sekte iblis ilusi. Tindakan Sue Sazong tidak takut akan ketidaksenangan sekte iblis ilusi. Pada saat ini, jika Sue Sazong membuat musuh lain seperti sekte iblis ilusi, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam? Ketika lima penguasa lembah keluarga Miao memutuskan untuk bertindak melawan istana awan hitam dan pavilion laut surgawi, mereka telah mendiskusikannya dengan hati-hati. Itu karena mereka berlima percaya bahwa Sue Sazong tidak dapat memisahkan diri dan akan mengkhawatirkan keberadaan sekte iblis ilusi. Dia tidak akan mengganggu tindakan lembah bulan biru. Itulah sebabnya mereka berani bertindak begitu arogan. Mereka tidak menyangka bahwa Sue Sazong akan mengabaikan gambaran yang lebih besar dan dengan paksa mengganggu invasi lembah bulan biru. Saya pikir kita mungkin telah mengabaikan sesuatu. Guru lembah kelima Miao Zun Seng berkata sambil berpikir. Yang lainnya secara naluriah menatapnya. Di masa lalu, Sue Sazong kaya dan sombong. Mereka tidak peduli dengan kekayaan pasukan peringkat tembaga seperti Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Miao Zun Seng menjelaskan. Namun, setelah seribu tahun pengejaran oleh tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, setelah lebih dari seribu tahun berdiam diri, Sue Sazong telah menghabiskan semua tabungannya tanpa ada penghasilan lebih lanjut. Mereka terlalu miskin. Hal ini menyebabkan kekayaan Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi yang sebelumnya mereka pandang rendah menjadi seperti daging gemuk di mata mereka. Mengambil risiko untuk bahan-bahan spiritus yang kaya adalah reaksi yang sangat normal. Ketika dia mengatakan hal ini, kelima pemimpin lembah Blue Moon Valley merasa seolah-olah awan telah terbelah dan melihat pelangi. Spekulasi Miao Zun Seng sangat mendekati kebenaran. Pada saat ini, di pulau yang diberi nama baru oleh Kin Lai menjadi Flaming Sun, Mo Jun beserta sembilan tetua sepuluh iblis darah lainnya tengah membangun formasi teleportasi. Setelah merampok Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, mereka akhirnya mengumpulkan bahan-bahan roh yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi. Wajah tembam Hong Bowen memperlihatkan senyum yang datang dari lubuk hatinya. Setelah seribu tahun terdiam, Sue Sazong sangat miskin. Dalam seribu tahun ini, bahan-bahan spiritual, batu-batu spiritual, dan kristal-kristal yang kami bawa keluar dari sekte telah habis. Jika kita tidak merampok Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, kita tidak akan mampu mempertahankan kultivasi kita di masa mendatang. Para tetua menunjukkan ekspresi getir. Di depan Mo Jun, formasi teleportasi yang berdiameter 5 meter dibangun dalam bentuk meja bundar. Bahan-bahan roh seperti batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok etiril, dan darah penyuruh merah telah dikumpulkan oleh Kin Lai dan diberikan kepada Sue Lee sebelum menuju ke makam para dewa. Pada saat ini, pantasem stoney, frostar stoney, fate crystal, dan etiril jade telah dilebur menjadi sebuah meja bundar. Darah Scarlet Spirit Turtle adalah tinta yang dibutuhkan untuk menuliskan formasi teleportasi. Bahan-bahan spiritual yang diminta Sue Lee untuk dikumpulkan Kin Lai saat itu hanyalah bahan-bahan utama untuk membangun formasi teleportasi. Sue Sazong memiliki banyak bahan pelengkap. Awalnya ia mengira jika ia menemukan orang-orang Sue Sazong, ia akan memiliki cukup bahan pelengkap. Ia tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun, bahan-bahan spiritual Sue Sazong hampir semuanya habis. Hal ini menyebabkan Mo Jun harus berhenti di tengah jalan saat ia sedang membangun formasi teleportasi yang terhubung dengan tanah darah pamungkas. Baru ketika Hong Bowen kembali dari Istana Awan Hitam Pavilion Laut Surgawi, dia mengumpulkan materi roh yang hilang dari Xing Yu Yuan dan Xiang Xi. Ah, sungguh memalukan. Semua bahan utama ini dikumpulkan oleh Kin Lai di benua Scarlet Tide. Mo Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika dia mengukir dan mendekorasi langkah selanjutnya. Anak laki-laki yang dipilih Kakak Sue tidak buruk, Hong Bowen tiba-tiba berkata. Anak ini luar biasa, Mo Jun juga memuji. Delapan tetua iblis darah lainnya juga memuji Kin Lai. Mereka terkesan karena Kin Lai mampu menahan godaan tubuh leluhur darah dan meninggalkan altar jiwa tujuh tingkatnya. Akan tetapi, kultifasinya beragam, dan seni roh darah hanyalah salah satunya. Meng Feng kurus dan ekspresinya gelap. Ia berkata, selain itu, ia belum benar-benar menjadikan Kakak Sue sebagai guru. murid sejati Sue Sazong. Saya khawatir dia tidak akan bekerja untuk Sue Sazong dengan sepenuh hati di masa mendatang. Jangan khawatir. Mo Jun mencibir dan berkata, menurutku Kakak Sue sepertinya ingin dia menikah dengan Mo Yan. Selama dia dan Mo Yan bisa bersama, dia tidak akan bisa lepas dari Sue Sazong apapun yang terjadi. Ketika dia mengatakan hal ini, mata sembilan tetua lainnya berbinar. Anak laki-laki itu benar-benar playboy. Dia jelas punya hubungan dengan gadis Song dan tukang tipu wanita itu, ku dengar dia punya tunangan. Meng Feng menjadi khawatir lagi. Jangan khawatir, dengan kelahiran, kecantikan, bakat, dan kekuatan Mo Yan, dia akan menjadi pilihan pertamanya di masa depan. Mo Jun penuh percaya diri. Semua orang berpikir dan menganggup dalam hati. Mereka merasa bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Di sudut lain pulau Flaming Sun, Qin Lai meringkuk di ruang kultivasi yang tenang, menuliskan diagram penyegelan roh pada tablet roh. Dia menenangkan pikirannya, membersihkan jiwa sejatinya, dan memelihara kekuatan jiwanya. Di samping kakinya, pecahan-pecahan tablet roh berserakan, banyak di antaranya yang hitam seperti arang. Suara mendesing. Lapisan lingkaran cahaya putih berkilau tiba-tiba muncul dari tablet roh di telapak tangannya, menerangi ruangan redup itu dengan sangat terang. Mata Qin Lai membelalak, ekspresinya tiba-tiba gembira. Dia berteriak kegirangan, akhirnya berhasil. Setelah 10 hari percobaan dan kesalahan, diagram penyegelan roh pertama akhirnya berhasil dibuat pada tablet roh. Sambil memegang tablet roh di tangannya dan memainkannya dengan hati-hati, Qin Lai sedikit rileks. Dia bersiap untuk menyerang selagi besi masih panas dan mengkonsolidasikan hasilnya. Pada saat ini, teriakan Hu Yun datang dari luar. Qin Lai keluar dari ruang kultivasi, membuka pintu batu, dan bertanya, ada apa? Tuan muda Qin, Tuan pulau kedua menyuruh saya menyampaikan ini. Hu Yun menyerahkan dua cincin spasial sambil tertawa. Setelah menerimanya, Qin Lai segera merasakan dengan pikiran kesadarannya, dan matanya berbinar. Di dalam dua cincin spasial itu terdapat sejumlah besar kristal, kayu, dan herba dari enam atribut guntur, logam, kayu, air, api, dan tanah. Dia membuat perkiraan kasar dan mengetahui bahwa material roh di dalam dua cincin spasial itu bernilai setidaknya 70 hingga 80 ribu batu roh kelas bumi. Roh Void dan Chaos tidak pilih-pilih. Selama itu adalah material roh dengan atribut yang sama, entah itu batu, kristal, kayu, atau herba, mereka bisa mencernanya. Dengan dua cincin spasial ini, dia tidak perlu khawatir dalam membangkitkan roh Void dan kekacauan dalam jangka pendek. Terima kasih kepada Tuan Pulau Kedua Untukku. Kinlai berkata sambil tersenyum. Hu Yun dengan hormat mundur. Setelah kembali ke kamar, Kinlai mencoba memanggil tiga roh Void dan Chaos dengan pikirannya dan dengan cepat mendapat respon dari Soul Suppressing Orb. Tak lama kemudian, ketiga roh Void dan Chaos terbang keluar dengan gembira. Ketika mereka melihat ruangan yang penuh dengan batu roh, kristal, dan kayu, mereka langsung bersorak dan mulai makan. Lama kemudian, ketiga kawan kecil itu makan dan minum sampai kenyang, lalu berputar mengelilingi Kinlai untuk bermain. Saat roh kekosongan dan kekacauan dalam bentuk kilin api sedang mengamuk, ia tiba-tiba menemukan tablet roh yang bertuliskan diagram penyegelan roh dan segera memasukinya. Diagram jelas dari kilin api segera muncul di permukaan tablet roh. Gumpalan api yang menyala anehnya muncul dari tablet roh dan membakar lebih ganas lagi. Setelah jeda sejenak, mata Kinlai menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan saat dia menatap tablet roh tanpa berkedip. 628 Pada tablet roh, kilin hidup, senantiasa berubah dan melepaskan kobaran api. Suara mendesing. Di bawah kendali energi api, tablet roh tiba-tiba terbang keluar seperti bola api yang menyala-nyala. Ia terbang kemana-mana dan menyebabkan ruang kultivasi menjadi tungku, suhunya meningkat. Bahkan dengan kultivasi Kinlai, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan harus menyalurkan seni es. Kabut es putih muncul dari permukaan tubuhnya untuk melawan ancaman suhu tinggi. Tiba-tiba, roh kekosongan dan kekacauan yang dibentuk oleh kilin api, menggunakan tablet roh sebagai medianya, mengeluarkan raungan binatang yang mengejutkan. Satu demi satu, meteor berapi melesat keluar dari tablet roh ke segala arah, meninggalkan lidah api dan cahaya berwarna-warni. Sekilas tampak seperti Dewi api yang tengah melambaikan tangannya dan melambaikan pita api. Akan tetapi, aliran cahaya api yang menyerupai pita itu mengandung sejumlah energi api yang mengerikan yang dapat langsung mengubah sebagian besar praktisi bela diri alam Netter Passage menjadi arang. Kinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anehnya, meteor berapi yang keluar dari tablet roh, yang salah satu ujungnya terhubung ke tablet roh, tiba-tiba tertarik kembali setelah dia berteriak kaget. Dalam sekejap, bagaikan burung merak yang mengembangkan bulunya, semua meteor yang berapi api kembali ke tablet roh. Jelas bahwa roh kekosongan dan kekacauan berbentuk kilin api ini dapat memahami pikirannya. Ia juga mampu mengendalikan api sesuka hati, itulah sebabnya ia mampu mengumpulkan api dengan segera. Keluar, Kinlai tersenyum gembira. Titik api, seperti jiwa seekor kilin, terbang keluar dari tablet roh. Udara berubah dan sekali lagi membentuk roh api kekosongan dan kekacauan. Iya ya. Roh kilin api kekosongan dan kekacauan berukuran saku melayang di udara. Ia menendangkan keempat kukunya. Ia melambai penuh semangat. Matanya yang berapi api dipenuhi dengan kegembiraan. Itu seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Dua roh void dan keos lainnya juga berputar mengelilingi tablet roh dan terbang naik turun. Mereka juga bersemangat untuk mencobanya. Mata Kinlai bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap dalam ketiga makhluk kecil itu dan berkata, jangan terburu-buru. Hester dari suku surah tidak bersedia memberikan roh kekosongan dan kekacauan kepada suku surah untuk dibesarkan. Itulah sebabnya dia tidak memberitahu Kinlai tentang kegunaan dan misteri roh kekosongan dan kekacauan. Oleh karena itu, ia harus menjelajah langkah demi langkah untuk memahami rahasia roh void dan keos. Namun, saat ini, dia telah menemukan salah satu kegunaan roh void dan keos. Roh void dan keos tentu saja dapat digunakan sebagai roh artefak. Terlebih lagi, roh void dan keos dapat meningkatkan kekuatan artefak roh secara signifikan jika digunakan sebagai roh artefak. Mereka bahkan dapat mengubah tingkat artefak roh secara mendasar. Penemuan ini sangat menyemangati Kinlai. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mengukir diagram roh kuno penyegelan roh. Setelah berlatih siang dan malam selama ratusan kali, dia akhirnya menguasai spirit sealing. Dia segera menemukannya. Tiga roh void dan keos mampu menggali ke dalam tablet roh dengan spirit sealing yang terukir di atasnya sesuka hati. Mereka mampu melepaskan berbagai jenis serangan seperti api yang berkobar, guntur yang dahsyat, duri kuno, dan duri. Setelah pengujian berulang kali, dia akhirnya yakin bahwa jika roh void dan kekacauan digunakan sebagai artefak roh, mereka dapat memberikan kecerdasan artefak roh. Pada hari ini, tiba-tiba dia mendapat ide. Dia menuliskan diagram penyegelan roh tambahan pada palu petir astralnya dan mencoba memasukkan binatang kristal petir dari roh kekosongan dan kekacauan ke dalamnya. Ketika atribut guntur spirit of void and chaos berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke astral thunder hammer, dia sepertinya mendengar serangkaian gemuruh guntur dari dalam palu tersebut. Dia meraih astral thunder hammer dan menuangkan energi roh guntur ke dalamnya, membentuk petir astral. Ledakan. Bola-bola petir biru mengembun menjadi bola-bola petir yang tiba-tiba meledak dengan dia sebagai pusatnya. Guntur dahsyat yang terjadi dalam sekejap bagaikan badai petir dahsyat yang menyelimuti ruang kultivasi tempat dia berada, menara batu, dan area di sekitarnya. Guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan seluruh menara batu di area itu tiba-tiba meledak. Sepuluh tetua iblis darah yang sedang membangun formasi teleportasi juga berada di sudut pulau matahari terbakar. Ketika mereka mendengar ledakan yang mengguncang dunia, sepuluh tetua iblis darah segera terbang mendekat. Ketika mereka tiba di menara batu tempat Kin Lai berada, mereka segera menemukan bahwa area itu dipenuhi guntur dan kilat. Kin Lai mengeluarkan teriakan aneh saat ia bergegas keluar dari menara batu yang runtuh dalam keadaan menyedihkan, tubuhnya diselimuti guntur dan kilat. Palu petir astral di tangan Kin Lai terus bergetar hebat disertai guntur dan kilat, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Sepuluh tetua iblis darah terdiam. Apa yang terjadi? Ekspresi Mo Jun tampak aneh. Tidak apa-apa. Ada masalah kecil saat kultivasi. Kin Lai tersenyum dan melambaikan tangannya. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, jangan khawatirkan aku. He he, aku masih menunggumu membangun formasi teleportasi dan memanggil Lang Ye dan yang lainnya ke tanah kekacauan sesegera mungkin. Kin Lai, artefak roh di tanganmu tampaknya bereaksi dengan jiwanya. Hong Bowen tiba-tiba berkata. Ketika dia mengatakan ini, sepuluh tetua iblis darah menjadi waspada. Tatapan mata mereka yang berdarah tertuju pada palu petir astral. Kesepuluh tetua menyipitkan mata mereka dan menyelidiki dengan kesadaran jiwa mereka. Mereka dengan jelas menemukan bahwa ada riak jiwa yang kuat dan aura kehidupan yang kaya di dalam astral Thunder Hammer. Beberapa detik kemudian, kesepuluh tetua itu menjelaskan dengan ekspresi terkejut. Tatapan mereka saat melihat Kin Lai tiba-tiba menjadi panas. Pemahaman mereka tentang artefak roh jauh lebih dalam. Artefak roh apapun yang memiliki riak jiwa di dalamnya hampir dapat disebut artefak roh tingkat surga. Artefak roh kelas surga dapat dihitung dengan satu tangan di seluruh tanah kekacauan. Itu adalah harta karun utama dari kekuatan besar dan nilainya tak terbayangkan. Naga haus darah milik Sue Sazong, bola iblis ilusi milik sekte iblis ilusi, dan tablet 10 ribu binatang milik gunung binatang adalah artefak roh kelas surga yang terkenal. Mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur penggunanya secara signifikan. Artefak roh kelas surga peringkat atas adalah apa yang diandalkan oleh sekte untuk membangun dirinya di dunia. Sama seperti para ahli alam abadi, mereka adalah pencegah yang hebat bagi kekuatan lain. Salah satu standar untuk menentukan apakah artefak roh adalah artefak roh tingkat surga adalah apakah artefak roh tersebut telah menghasilkan jiwa atau tidak. Pada saat ini, 10 tetua iblis darah dapat dengan jelas merasakan aura kehidupan dan riak jiwa yang kuat di dalam astral Thunderhammer. Bagaimana mungkin ke-10 tetua itu tidak terkejut? Berbeda dari apa yang Anda pikirkan? Kinlay tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mendesak, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Kesepuluh tetua itu saling berpandangan. Mereka semua mengira Kinlay sengaja menyembunyikan sesuatu. Mereka mengangguk. Mereka tidak mengatakan apapun di depan Kinlay. Mereka bergegas datang dan pergi. Ketika mereka meninggalkan sisi Kinlay, mereka mulai membahas masalah tersebut dengan antusias. Aktivitas jiwa di dalam artefak roh itu sangat jelas dan aura kehidupannya sangat kaya. Kecerdasan jiwanya pasti sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Kakak Sue, misteri. Sekarang dia memiliki artefak roh kelas surga. Tidak heran dia bersedia mengembalikan tubuh leluhur darah dan naga haus darah kepada Kakak Sue. Anak ini luar biasa. Itulah yang dapat kita lihat di permukaan. Kita tidak tahu berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikannya. Di alam Netterpasej, kultifasi jiwanya tak tertandingi kemurniannya dan tubuh jasmaninya sekeras besi dan batu. Meskipun seni rohnya beragam, semuanya luar biasa kuat. Ditambah dengan artefak roh kelas surga, itu sungguh luar biasa. Kinlai tidak tahu tentang keterkejutan sepuluh tetua iblis darah. Keluarlah dahulu. Dia mengirimkan secercah kesadaran pikiran, dan roh kekosongan dan kekacauan dalam bentuk binatang kristal guntur segera tertawa dan terbang keluar dari palu guntur astral. Tiga roh kekosongan dan kekacauan. Setelah bermain-main sebentar, mereka semua mulai merasa mengantuk. Mereka melambaikan kuku dan tangan kecil mereka. Ketiga makhluk kecil itu berubah menjadi tiga sinar cahaya dan kembali ke Soul Suppressing Orb. Kinlai menggenggam Astral Thunder Hammer dan menggosoknya dengan ujung jarinya, merasakannya dengan kesadaran jiwanya. Sesaat kemudian, mata Kinlai perlahan berbinar. Palu petir astral pernah rusak sebelumnya, dan material di dalamnya memiliki beberapa retakan kecil. Retakan ini terbentuk selama pertempuran dan penempaan. Terlalu sulit untuk mengubahnya. Namun, ketika Spirit of Void and Chaos yang memiliki atribut guntur memasuki Astral Thunder Hammer dan memainkannya beberapa saat, retakan itu secara ajaib menghilang. Seolah-olah setelah roh kekosongan dan kekacauan terbang ke dalam artefak roh, secara tidak sadar ia akan menyesuaikan materi di dalam artefak roh tersebut agar artefak roh tersebut lebih cocok untuk dimasuki. Spirit of Void and Chaos dalam bentuk Thunder Crystal Beast merupakan kristalisasi dari atribut guntur. Spirit tersebut juga telah menghabiskan sejumlah besar material dan kristal spirit atribut guntur. Astral Thunder Hammer juga ditempa dari material atribut guntur, jadi setelah memasuki artefak, ia dapat menempanya untuk kedua kalinya dan memperbaiki kekurangan bawaan Astral Thunder Hammer. Karena itu, palu petir astral tidak lagi retak. Ditambah lagi fakta bahwa palu itu adalah roh guntur dan kilat, palu itu dapat melepaskan kekuatan guntur yang luar biasa di dalam material atribut guntur. Inilah sebabnya guntur dan kilat mengamuk dan langsung menghancurkan menara batu tempat tinggal Kinlay. Ketika roh Void dan Chaos terbang ke Astral Thunder Hammer, artefak roh luar biasa ini memperlihatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika kelima roh Void dan Chaos lainnya memiliki artefak roh yang mirip dengan Astral Thunder Hammer, mereka juga akan mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan. Hal yang paling aneh adalah bahwa roh Void dan Chaos dapat digunakan sebagai roh artefak. Begitu mereka memasuki artefak, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini adalah perbedaan mendasar dari kebanyakan roh artefak. Misalnya, jiwa naga Bloodthirstie Dragon tidak akan pernah bisa meninggalkan Bloodthirstie Dragon. Jiwa itu telah menyatu dengan Bloodthirstie Dragon sejak lama. Ketika artefak roh itu meledak, jiwa Bloodthirstie Dragon akan terhapus sepenuhnya. Jiwa itu tidak akan pernah bisa lepas dari artefak roh itu. Banyak artefak roh yang kuat dipaku ke artefak roh saat roh artefak muncul pada hari mereka ditempa. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan artefak roh itu lagi. Bagi roh artefak tersebut, artefak roh adalah tubuh mereka. Ketika tubuhnya hancur, roh artefaknya akan ikut hilang bersamanya. Roh Void dan roh Chaos berbeda. Makhluk aneh ini dapat mengubah wujud mereka secara terus-menerus. Pada suatu saat mereka berwujud jasmani, pada saat berikutnya mereka tidak berwujud. Mereka dapat memasuki artefak roh dengan jiwa mereka yang tidak berwujud dan berubah menjadi roh artefak. Mereka juga dapat terbang keluar dari artefak roh dan berubah menjadi jiwa jasmani. Kemampuan ajaib ini memungkinkan roh Void dan Chaos untuk berubah menjadi roh artefak dari artefak roh apapun dengan atribut yang sama. Jika suatu hari, Kin Lai menemukan artefak roh atribut guntur yang lebih baik daripada Astral Thunder Hammer, roh Void dan Chaos akan berubah menjadi roh artefak dari artefak roh baru. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh roh artefak lainnya. Yang lebih penting, sebagai roh artefak, roh Void dan Chaos dapat terus berevolusi dan berkembang. Saat ini, tiga roh Void dan Chaos masih dalam tahap awal. Mereka masih dalam tahap pertumbuhan yang cepat. Ketika tiga roh Void dan Chaos berhasil mencapai peringkat enam atau tujuh, mereka akan bergabung kembali menjadi artefak roh yang kuat dan menggunakan roh artefak untuk melepaskan kekuatan artefak roh tersebut. Seberapa mengejutkankah itu? Kin Lai menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia menyadari bahwa dia telah menemukan harta karun. Dia perlahan menyadari betapa langka dan mengerikannya roh Void dan Chaos. 629 Beberapa hari kemudian, susunan teleportasi yang terhubung ke tanah darah pamungkas akhirnya dibangun berkat usaha sepuluh tetua iblis darah. Saat ini, Sueli dan putrinya masih sibuk membangunkan Moling Ye dan menyatu dengan tubuh leluhur darah. Mereka tidak punya waktu untuk mengatur situasi. Sepuluh tetua iblis darah dan Lang Ye tidak akrab satu sama lain. Dengan demikian, Kin Lai dan Feng Rong diatur untuk kembali ke tanah darah pamungkas melalui susunan teleportasi dan membawa Lang Ye dan Suemao kembali dari tanah darah pamungkas. Seharusnya tidak ada masalah dengan susunan teleportasi, kan? Berdiri di platform bundar, ekspresi Kin Lai sedikit gelisah. Platform bundar itu dibangun dari berbagai batu roh dan kristal. Esensi darah Scarlet Spirit Turtle adalah benangnya, yang terjalin dan membentuk jaring laba-laba yang rumit. Kin Lai dan Feng Rong berdiri di tengah jaring laba-laba. Kin Lai, susunan teleportasi ini hanya terhubung ke tanah darah pamungkas. Kami telah mengujinya berulang kali. Tidak akan ada masalah. Mo Jun berjanji dengan sungguh-sungguh. Sungguh tidak akan ada masalah, kata Kin Lai gugup. Pasti tidak akan ada. Demi kehormatanku, aku berani menjamin bahwa ekspresi Mo Jun serius. Instruktur Feng, apakah Anda baik-baik saja? Kin Lai bertanya lagi. Jika kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Feng Rong tertawa terkejut. Baiklah kalau begitu. Kin Lai akhirnya rileks dan mendesak, aktifkan itu. Ini adalah formasi teleportasi pertama yang terhubung ke tanah darah pamungkas, jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan 100% berhasil. Kin Lai khawatir jika terjadi kecelakaan, dia akan terkoyak oleh kekuatan ruang. Itulah sebabnya dia sangat berhati-hati. Itulah sebabnya dia sangat berhati-hati karena dia tahu betapa mengerikannya kekuatan luar angkasa. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Hong Bowen, si iblis darah, tertawa kecil. Dia juga masuk. Aku akan pergi denganmu, meskipun akan menghabiskan lebih banyak energi. Ini akan membuat Anda merasa lebih tenang dan tidak terlalu gugup. Itu yang terbaik. Kin Lai tersenyum. Hong Bowen berani masuk berarti mereka memiliki kepercayaan penuh pada susunan teleportasi. Dengan cara ini, keraguan Kin Lai pun sirna. Jadi, ketika ketiganya melangkah ke dalam susunan teleportasi, Mo Jun mengangguk sedikit. Tangan kiri Meng Feng menekan ke arah awan berwarna darah. Kelima jarinya tiba-tiba tertutup. Darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Cahaya merah darah yang berkabut itu bagaikan payung raksasa, menutupi meja bundar. Energi aneh, bengkok, dan kacau meledak dalam sekejap. Sosok Kin Lai dan dua orang lainnya tiba-tiba menjadi samar dan redup. Seperti bayangan kabur yang tertiup angin topan, mereka dengan cepat menghilang sepenuhnya. Di bawah benua Scarlet Tide, alam meter adalah tanah merah penuh darah jahat. Ada platform segitiga kecil di atas danau darah yang menyerupai kristal. Permukaan meja terbuat dari batu giyok darah yang berkilau. Saat ini, di atas panggung. Tiba-tiba, tiga bayangan samar muncul. Bayangan-bayangan itu berputar dan bergoyang seperti hantu. Seorang pengawal darah ditempatkan di sini sepanjang tahun. Saat dia berkultivasi, matanya tertutup, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut darah tebal. Dia tiba-tiba membuka matanya. Wus-wus-wus. Tiga bayangan samar, disertai suara-suara aneh, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Instruktur Feng, Qin Lai, dan Sue Mao menggigil dan melompat berdiri. Mereka melambaikan tangan dan berteriak, bukankah seharusnya kalian berada di negeri kekacauan? Xiao Kai dan Feng Rong juga sangat gembira dan berkata dengan gembira, berhasil, kita benar-benar berhasil. Susunan teleportasi, kau kembali melalui susunan teleportasi. Xiao Kai terdiam lalu bereaksi. Ia tak dapat menahan gemetar karena kegembiraan. Instruktur Feng, kau kembali dari negeri kekacauan. Kau di sini untuk membawa kami pergi, bukan? Di bawah tatapan penuh harapnya, Feng Rong tersenyum dan mengangguk. Ya, kami kembali dari negeri kekacauan untuk membawamu ke sana. Hehehe, Xiao Kai sangat gembira. Dia tertawa bodoh dan lupa harus berkata apa untuk sementara waktu. Hong Bowen, salah seorang dari sepuluh tetua iblis darah, memasang ekspresi bingung saat ia tiba. Menatap langit yang gelap gulita bagaikan darah, mencium bau darah yang menyengat, dan merasakan energi spiritual darah yang murni, kental, dan ada di mana-mana, Hong Bowen tiba-tiba merasakan keindahan yang tidak nyata, seolah-olah ia sedang bermimpi. Tanah darah pamungkas benar-benar tempat terbaik untuk mengolah seni roh darah. Sekte iblis darah telah mendominasi tanah kekacauan selama ratusan tahun, dan mereka telah mencarinya di setiap sudut dunia, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun tanah darah pamungkas. Hong Bowen sangat gembira, tubuhnya yang gemuk-gemetar seolah-olah ia sedang mengalami serangan epilepsi. Energi roh darah di tanah darah pamungkas ini puluhan kali lebih padat daripada energi roh darah di pegunungan awan darah. Bagi sekte iblis darah, tanah ini praktis adalah tanah yang mereka impikan untuk mendirikan sekte mereka. Hong Bowen sedang marah besar. Tanah darah pamungkas dipenuhi dengan energi roh darah yang kental dan murni. Itu seperti kabut berdarah yang tidak menghilang. Jika sepuluh tetua iblis darah telah berkultivasi di tanah darah pamungkas selama seribu tahun terakhir, setidaknya setengah dari mereka akan mencapai puncak alam nirvana. Jika mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan roh yang dibutuhkan untuk maju ke tingkatan altar jiwa, mereka bahkan mungkin memiliki beberapa ahli alam abadi di antara mereka. Tanah darah pamungkas adalah tempat yang dicari Sue Sazong tetapi tidak dapat ditemukan saat ia berada di puncak kekuatannya. Ia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari seribu tahun, saat Sue Sazong berada di titik terlemahnya, mereka akan menemukannya. Takdir membodohi orang, takdir membodohi orang. Hong Bowen mendesah. Pada saat ini, bau busuk darah yang begitu pekat dan tidak dapat dihilangkan dengan cepat menyerbu dari kejauhan. Pada saat berikutnya, tubuh pegunungan Lang Ye tiba-tiba muncul di depan Kin Lai dan Feng Rong. Setelah bertahun-tahun, aura berdarah Lang Ye tidak berkurang sama sekali. Malah, aura itu menjadi begitu kental sehingga orang-orang yang berdiri di sampingnya akan merasa seperti berada di lautan darah. Sebelum Kin Lai, Feng Rong, dan Lang Ye sempat berbicara, Hong Bowen kembali gemetar. Aku belum pernah mencium bau darah yang pekat dan murni seperti ini selama seribu tahun. Pengabdian terhadap darah seperti ini bahkan lebih kuat dari kakak Sue di masa lalu. Bakat Sue Sazong dalam membedakan seorang murid didasarkan pada apakah darah mereka cukup kental dan murni. Darah yang tercium Hong Bowen dari tubuh Lang Ye begitu kental dan murni sehingga melampaui Sue Lee dari seribu tahun yang lalu. Sue Lee disebut sebagai jenius paling berbakat dari Sue Sazong lebih dari seribu tahun yang lalu. Master Sekte Lama Sue Sazong, Ayah Moling Ye, Mu Yun Wu, mengangkat Sue Lee sebagai murid langsungnya. Alasan dia menjodohkan Moling Ye dengan Sue Lee. Itu karena bau darah Sue Lee yang kental dan murni. Itu karena bakatnya yang membanggakan. Setelah bertahun-tahun, ketika Hong Bowen memasuki tanah darah pamungkas, dia segera mendeteksi bakat mengerikan pada Lang Ye yang melampaui Sue Lee di masa lalu. Bau darah yang kental dan murni itu hampir sebanding dengan Master Sekte Pertama Sue Sazong, Lee Sin, yang telah menguasai negeri kekacauan selama bertahun-tahun dan menyebabkan semua ahli di masanya tampak pucat jika dibandingkan. Kamu Lang Ye, kan? Hong Bowen gemetaran. Lang Ye mengerutkan kening dan mengangguk. Lang Ye, Lang Ye, Hong Bowen menjadi gila. Tawa Hong Bowen yang tadinya gembira tiba-tiba berubah menjadi batuk-batuk yang keras saat mendengar ini. Ia sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Lang Ye, di alam manakah kamu sekarang? Feng Rong berkata dengan keras. Tahap tengah dari alam pemenuhan, hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Hm, aku akan bisa memasuki tahap akhir alam pemenuhan dalam waktu sekitar setengah bulan. Ekspresi Lang Ye tenang. Begitu cepat, Feng Rong tersenyum pahit. Dia baru saja memasuki tahap awal alam pemenuhan belum lama ini. Selama bertahun-tahun ini, dia mengikuti Mohai kemana-mana dan tidak tinggal di tanah darah tertinggi untuk berkultivasi. Jarak antara dirinya dan Lang Ye berangsur-angsur tumbuh. Dia juga mengolah seni roh darah. Dia tahu bahwa tanah darah tertinggi adalah tempat yang sangat berharga bagi setiap murid Sue Sazong. Jika seseorang ingin mengejar kekuasaan dan wilayah, berkultivasi di tanah darah tertinggi tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Dia tahu hal ini, namun dia terus berkeliaran karena Mohai. Dia tidak bisa meninggalkan Mohai. Tuan Lang Ye, ini Hong Bowen, sesepuh Sue Sazong. Melihat Feng Rong sedikit sedih, Kin Lai buru-buru memperkenalkan mereka padanya. Saat ini, kita memiliki pijakan di tanah kekacauan. Alasan kami membangun formasi teleportasi kali ini adalah dengan harapan bahwa kamu akan dapat menjelajahi tanah berdarah tertinggi. Anda belum melupakan kami. Lang Ye mendengus pelan. Kin Lai memasang ekspresi canggung. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Lihat? Saat aku menetap di negeri kekacauan, aku langsung membangun formasi teleportasi dan datang sendiri untuk mengundangmu. Apakah ini tidak cukup tulus? Tanah darah pamungkas sangatlah penting bagi Blue Spear. Kita dapat pergi untuk beberapa waktu dan menggunakan pengalaman kita untuk meningkatkan kondisi mental kita, tetapi akumulasi dan kondensasi energi spiritual tetap membutuhkan tanah darah pamungkas, jadi Lang Ye ragu sejenak. Jangan khawatir, formasi teleportasi antara pulau Flaming Sun dan tanah darah pamungkas bukanlah satu arah. Di masa depan, jika seseorang perlu mengumpulkan dan memadatkan energi spiritual, mereka dapat kembali ke tanah darah tertinggi. Kin Lai berjanji. Itu bagus. Baru saat itulah Lang Ye merasa lega. Dia segera menyampaikan perintah untuk mengumpulkan para praktisi bela diri Blue Spear yang tersebar di mana-mana. 15 menit kemudian, lebih dari 300 praktisi bela diri Blue Spear muda, yang sebagian besar berada di alam pembukaan etirial atau alam manifestasi, telah berkumpul dari segala arah. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan semangat dan bau darah di tubuh mereka. Bagus sekali, bagus sekali. Di masa depan, kalian semua akan menjadi kekuatan inti Sue Sasong. Di masa depan, bahkan mungkin ada 10 tetua iblis darah di antara kalian. Puji Hong Bowen. Dia awalnya mengira bahwa selain Lang Ye, benua Scarlet tidak akan memiliki anak berbakat lain. Dia tidak menyangka bahwa di antara 300 pemuda yang menguasai seni roh darah murni, akan ada selusin atau lebih yang memiliki bakat luar biasa. Di masa depan, mereka memiliki kesempatan untuk mencapai puncak 10 tetua iblis darah. Mungkin karena mereka telah berkultivasi di tanah berdarah murni selama ini dan tidak ada gangguan, tetapi aura berdarah pada 300 pemuda ini sangat murni. Aura yang mereka pancarkan membuatnya merasa seolah-olah dia telah melihat masa depan baru bagi sekte iblis darah. Lang Ye memberi perintah saat mereka melangkah ke formasi teleportasi. Pulau matahari terbakar. Mo Jun dan delapan lelaki tua berkumpul di sekitar formasi teleportasi dan menatap panggung bundar itu dengan saksama. Kakak Sue pernah berkata bahwa dia memiliki harapan besar terhadap seseorang bernama Lang Ye. Dia berkata bahwa bakat orang ini sangat menakjubkan. Saya harap Lang Ye ini tidak mengecewakan kita. Mo Jun mendesah pelan. Benua Scarlet Tide hanyalah benua tingkat tembaga. Tempat kecil seperti itu seharusnya tidak memiliki orang-orang yang mengagumkan. Meng Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Sisanya setuju dengannya. Pada saat ini cahaya berdarah menyala. Xiao Kai dan beberapa praktisi bela diri Sue mau muncul lebih dulu. Sembilan orang tua itu merasakan dengan kesadaran jiwanya. Lumayan, aura berdarahnya murni sekali, bakatnya bagus. Hem, beberapa ini tidak buruk. Namun, jika Lang Ye hanya seperti ini, maka Kakak Sue jelas-jelas melebih-lebihkan. Mari terus menonton. Setelah Xiao Kai dan yang lainnya muncul, mereka segera keluar dari formasi teleportasi dan menunggu di samping di bawah isyarat Mo Jun dan yang lainnya. Tak lama kemudian, belasan orang lainnya muncul di panggung bundar. Mereka semua adalah praktisi bela diri Sue mau muda. Sekelompok praktisi bela diri Sue mau muncul dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka dengan patuh berdiri di samping. Sue Sazong dan sembilan lelaki tua menatap panggung bundar. Lambat laun, keterkejutan tampak di mata sembilan lelaki tua itu. Saat kelompok praktisi bela diri Sue mau bermunculan, sembilan lelaki tua itu menjadi semakin bersemangat. Sudah ada lebih dari seratus praktisi bela diri Sue mau. Di antara ratusan pemuda ini, setidaknya ada tujuh orang yang bakatnya tidak kalah dengan mereka di masa lalu. Saat ini, mereka adalah sepuluh tetua iblis darah. Mereka memiliki kultivasi alam nirvana. Jika mereka memiliki cukup bahan spiritual, mereka mungkin memasuki alam abadi di masa depan. Mereka adalah orang-orang yang Sue Sazong telah cari di seluruh negeri kekacauan untuk menemukan orang-orang yang berbakat dalam seni roh darah lebih dari seribu tahun yang lalu. Mereka telah menggunakan kepompong darah dan kolam darah untuk menguji ribuan pemuda yang luar biasa sebelum akhirnya menonjol. Dapat dikatakan bahwa kesembilan orang ini adalah orang-orang dengan bakat luar biasa yang ditemukan Sue Sazong setelah bertahun-tahun mencari di seluruh negeri kekacauan. Namun hari ini, saat ini, dari praktisi bela diri Sue mau cabang Sue Sazong yang muncul dari benua Scarlet Tide yang kecil, sudah ada tujuh orang yang memiliki bakat yang sama dengan mereka. Apa artinya ini? Sepuluh tetua iblis darah tidak bisa tetap tenang. Akhirnya, lebih dari tiga ratus praktisi bela diri Sue mau muncul dari formasi teleportasi dan berdiri dengan tenang di samping. Disiplin yang luar biasa, aura kejam yang telah dikumpulkan oleh tiga ratus orang ini melalui pembantaian, aura berdarah yang tak tersamarkan, dan selusin benih iblis darah yang sangat berbakat membuat Mo Jun dan yang lainnya gemetar dalam hati. Sembilan orang itu saling berpandangan, mata tua mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan seperti sembilan setan darah yang menakutkan. Langit memberkati Sue Sazong, langit benar-benar memberkati Sue Sazong. Sembilan tetua bersorak keras dalam hati mereka. Ketika teleportasi terakhir berakhir, Lang Ye, Kin Lai, Feng Rong, dan Hong Bowen berjalan keluar bersama. Ketika kesembilan orang itu melihat ke arah Lang Ye, mereka seperti tersambar petir. N namanya Mo Jun, bibirnya bergetar dan dia tergagap. Lang Ye, namanya Lang Ye, teriak Hong Bowen. Mo Jun dan yang lainnya gemetar hebat. Seseorang dengan aura berdarah yang begitu murni sehingga melampaui Sue Li dan dapat menyaingi Li Xin. Selama mereka mempelajari seni roh darah dan berkultivasi dengan keras, selama sumber daya Sue Sazong dapat mengimbanginya. Di masa depan, Sue Sazong mungkin akan melahirkan eksistensi super yang melampaui puncak alam abadi dan mencapai tingkat Master Sekte pertama, Li Xin. Pada saat ini, sepuluh tetua iblis darah bahkan memiliki pikiran aneh bahwa Sue Sazong yang diam selama ribuan tahun sedang menunggu kemunculan Lang Ye. Mereka merasa bahwa kemunculan Lang Ye adalah surga yang mendorongnya di depan mereka untuk menebus penyiksaan Sue Sazong. Apa yang dilihat sepuluh tetua Sue Sazong dari Lang Ye disebut masa depan? 630. Kedatangan Lang Ye dan Sue mau membuat sepuluh tetua Sue Sazong menjadi sangat bersemangat. Mereka tampaknya melihat harapan kebangkitan Sue Sazong. Awalnya, mereka menganggap Kin Lai sebagai kunci untuk meneruskan kejayaan Sue Sazong. Ketika Lang Ye datang, mereka langsung menaruh semua harapan mereka pada Lang Ye. Dalam beberapa hari berikutnya, sepuluh tetua Sue Sazong sesekali datang ke Lang Ye dan mengajarinya tentang sejarah kuno Sue Sazong, kejayaannya di masa lalu, dominasinya di tanah kekacauan, dan segala macam tradisi Sue Sazong. Tidak masalah apakah Lang Ye bersedia atau tidak. Sepuluh tetua iblis darah, yang sudah bertahun-tahun tidak menerima murid, menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang mabuk. Mereka segera membagi praktisi bela diri Sue Mao yang mereka pikir memiliki potensi tak terbatas. Sekitar selusin pemuda Sue Mao berbakat yang berbau darah segera memiliki enam roh void dan chaos muncul pada saat yang sama. Tiga roh void dan chaos yang baru itu berwujud binatang emas mentah, treng giling, dan ular roh. Mereka masing-masing memiliki atribut logam, tanah, dan air. Enam roh void dan chaos memperlakukannya seperti anggota keluarga. Begitu mereka muncul, mereka mulai mengoceh keras dan meminta makanan. Untungnya, setelah menjara istana awan hitam dan pavilion laut surgawi, Sing Yu Yuan telah mengirim cukup banyak material roh dengan enam atribut untuk memuaskan kenam kawan kecil itu. Ketika dia sedang bermain dengan kenam kawan kecil itu, Hu Yun datang mewakili Pulau Matahari Emas dan memanggilnya ke kapal tulang besar yang dibawah Sue Sazong. Kin Lai segera mengerti bahwa Sue Li telah berhasil membangunkan Moling Ye. Seperti yang diharapkan. Ketika dia tiba di kapal tulang, dia segera menemukan bahwa Lang Ye dan sepuluh tetua Sue Sazong telah tiba. Sue Moyan juga mengenakan pakaian putih. Wajahnya yang cantik dan anggun. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Di dek kapal tulang, ratusan senyuman bela diri Sue Sazong berdiri di kedua sisi. Mata semua orang terfokus pada tangga menuju kabin, menunggu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Sue Li yang telah menyatu dengan tubuh leluhur darah, berjalan keluar tangga bersama seorang wanita paru baya yang cantik. Tubuh Sue Li tidak memiliki bau darah kental yang tidak dapat dihilangkan. Ini benar-benar berbeda dari saat Kin Lai menyatu dengan tubuh leluhur darah. Jelas, dengan kekuatan jiwa dan alam Sue Li, kendalinya atas tubuh leluhur darah bahkan lebih hebat. Dia mampu sepenuhnya menahan energi darah yang kuat di dalam tubuh leluhur darah. Wanita cantik itu tampak berusia empat puluhan. Tubuhnya mungil dengan beberapa helai rambut putih di pelipisnya dan kerutan di sudut matanya. Dengan dukungan Sue Li, dia tampak agak rapuh. Dia berkata kepada Mo Jun dan yang lainnya, aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua lagi. Kaka Ipar, Hong Bowen merasa gembira. Kaka Ipar, Mo Jun dan yang lainnya juga bersemangat. Siapa Kin Lai? Mo Lingye tiba-tiba bertanya. Anak laki-laki itu, Sue Li menunjuk dengan jarinya dan tertawa keras. Tatapan mata wanita cantik itu langsung terfokus pada Kin Lai. Mereka segera fokus pada Kin Lai dan menganggup berulang kali. Anak yang baik, benar-benar anak yang baik. Anda adalah dermawan besar keluarga kami. Tanpa Anda, lelaki tua Sue Li itu tidak akan mampu menghancurkan segel Kang Cukol, Moyan akan mati di makam dewa. Dan saya akan mati setelah kehilangan semua energi kehidupan murni saya dalam sepuluh tahun ke depan. Bibi Mo, kamu terlalu memujiku. Kin Lai berkata dengan hormat. Keluarga kami bisa bersatu kembali karena kalian semua. Tidak peduli seberapa banyak kami berterima kasih, kami tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Mo Lingye menatapnya dalam-dalam. Tidak seperti kebanyakan praktisi bela diri Sue Sazong, mata Mo Lingye tenang dan damai, tanpa jejak kekerasan atau kesombongan. Ketika dia menatapnya, Kin Lai merasa sangat rileks. Seolah-olah dia berada di hutan bambu yang hijau, mendengarkan goyangan lautan bambu. Ini adalah jenis ketertarikan yang dapat dengan mudah dipercaya. Baiklah, baiklah, jangan bersikap sopan. Aku tidak menganggap anak ini sebagai orang luar. Sue Lee menyingkirkan senyumnya dan berkata, Mo Jun, berapa lama lagi sampai kapal-kapal kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar mencapai kepulauan matahari terbenam? Sepuluh hari paling lama. Ekspresi Mo Jun menjadi serius. Sepuluh hari, kita masih punya sepuluh hari untuk persiapan. Sue Lee menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia berkata, kali ini, jika pihak lain tidak memiliki ahli alam abadi, kita seharusnya bisa melawan mereka dengan kekuatan kita saat ini. Dari informasi saat ini, pemimpin kultus penyihir hitam adalah Guan Xian, dan tiga keluarga besar adalah Xia Huki, Su Zi, dan Lin Bin. Dari keempatnya, hanya Guan Xian yang berada di tahap akhir alam nirvana. Tiga lainnya berada di tahap tengah alam nirvana. Mo Jun menjelaskan, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar akan mengirim setidaknya sepuluh ahli alam nirvana. Mereka pasti akan memiliki lebih banyak dari kita. Sue Lee mengerutkan kening. Tiga keluarga besar memiliki terlalu sedikit ahli alam abadi. Mereka mungkin tidak bergerak kali ini, tetapi kultus penyihir hitam berbeda. Sebagai kekuatan lama dan kuat di negeri kekacauan, kultus fuduh hitam memiliki banyak ahli alam abadi di jajaran mereka. Kali ini, mereka datang dengan agresif, jadi setidaknya akan ada satu ahli alam abadi yang diam-diam mengikuti mereka dan mengawasi situasi. Ketika mendengar kata-kata alam abadi, semua praktisi bela diri Sue Sazong terdiam. Bagi sebagian besar kekuatan, seorang ahli super alam abadi merupakan ancaman yang dapat memusnahkan mereka semua. Saat ini, tidak ada seorang pun di Sue Sazong yang telah mencapai alam abadi. Jika pihak lain benar-benar mengirimkan seorang ahli alam abadi, tidak ada yang akan mampu melawan mereka. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Jika aku menggunakan tubuh leluhur darah untuk memanggil naga haus darah dan bertarung sampai mati, aku seharusnya mampu menahan ahli alam abadi ini. Sue Lee mengerutkan kening dalam-dalam lalu menambahkan, prasyaratnya adalah dia berada di tahap awal alam abadi. Ekspresi semua orang masih gelap. Jika, dan saya katakan jika, Sue Lee menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, jika pihak lain memiliki lebih dari satu ahli alam abadi, dan salah satu dari mereka telah mencapai tahap tengah alam abadi. Melihat ke arah sepuluh tetua iblis darah, Sue Lee berkata, kalau begitu, aktifkan seni iblis darah. Gunakan esensi darah kalian bersepuluh untuk membentuk tubuh iblis darah, dan gunakan jiwa kalian untuk menempa jiwa iblis darah. Sepuluh tetua iblis darah menganggup pelan. Pada saat ini, semua murid Sue Sazong gemetar. Kin Lai juga tercengang. Dia telah mempelajari kitab darah secara terperinci dan mengetahui bahwa saripati darah sepuluh ahli alam nirvana dan jiwa mereka bergabung membentuk iblis darah yang merupakan salah satu seni rahasia paling berdarah dan kejam. Sepuluh ahli alam nirvana yang menggunakan seni rahasia ini akan kehilangan kultivasi mereka, dan kultivasi selama ribuan tahun akan hancur. Mereka akan jatuh dari alam nirvana ke alam manusia. Paling lama, mereka akan hidup lima atau enam tahun lagi. Dengan kata lain, jika sepuluh tetua iblis darah menggunakan seni rahasia ini, mereka mungkin dapat membunuh ahli alam abadi tingkat menengah dengan iblis darah, tetapi mereka bersepuluh akan membayar harga kematian yang lambat. Aku butuh waktu untuk menyatu dengan Blood Ancestor. Selama aku melewati rintangan ini dan punya lebih banyak waktu untuk menyatu, kekuatan yang bisa kulepaskan akan terus berlipat ganda. Sue Li menggertakan giginya. Sepuluh tahun kemudian, Sue Sazong akan mampu benar-benar memantapkan dirinya di negeri kekacauan. Seratus tahun kemudian, aku yakin dapat mengembalikan Sue Sazong ke kejayaan seribu tahun yang lalu. Tiga ratus tahun kemudian, aku akan membuat Sue Sazong mencapai puncak kejayaan guru sekte pertama, Li Xin. Jangan khawatir, kakak Sue, kami tahu apa yang harus dilakukan untuk masa depan sekte ini. Aku berjanji kepadamu, di masa depan, aku akan menghancurkan kultus penyihir hitam dan membantai tiga keluarga, kata Sue Li dengan serius. Pikiran Kin Lai tenang, karena perkataan Sue Li dan sepuluh tetua iblis darah, semuanya hancur. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu apa yang akan dihadapi Sue Sazong, yang tidak siap menghadapi invasi tiga keluarga kultus penyihir hitam. Jika kita tidak cocok, tidak bisakah kita mundur? Sue Moyan berkata dengan lembut. Sue Li menatapnya dan mendesah. Gadis, semua praktisi bela diri dan kekuatan dari negeri kekacauan sedang melihat kita sekarang. Sekte Iblis Ilusi, Sekte Terminator, dan Gunung Pedang Surgawi telah mengakui legitimasi kami. Gunung Binatang Buas dan Sekolah Tianqi juga tidak seperti biasanya. Dengan cara ini, kita hanya perlu menghadapi kultus penyihir hitam dan tiga keluarga, dan bukan semua kekuatan besar di negeri kekacauan. Pertarungan ini, kesempatan untuk membersihkan nama Sue Sazong diperjuangkan oleh Kin Lai dan Anda melalui sisa-sisa elit kuno untuk Sue Sazong. Kita tidak bisa mundur dari pertempuran ini. Jika kita mundur, Sue Sazong tidak akan punya muka untuk berdiri di negeri kekacauan. Mo Linye juga menyela dengan lembut. Ayahmu benar, pertempuran ini tidak mudah dimenangkan, dan bukan berarti kita tidak punya peluang sama sekali. Karena itu, kita harus berjuang. Dulu, ketika semua pasukan peringkat perak bergabung untuk menyerang pegunungan awan darah, dan ketika masih ada ancaman internal dari Kang Chukol, generasi tua dari sepuluh tetua iblis darah masih memilih untuk tinggal dan bertarung. Walaupun Sue Sazong hancur dalam pertempuran itu, semua pasukan yang ikut serta dalam pengepungan Sue Sazong membayar harga setidaknya satu ahli alam abadi. Semua murid Sue Sazong merasakan darah mereka mendidih karena kata-katanya. Dibandingkan dengan keputusasaan waktu itu, setidaknya aku bisa melihat sedikit harapan kemenangan kali ini. Mo Linye tersenyum tipis dan berkata, demi Sue Sazong kita, kita akan tetap bertahan dan berjuang meskipun tidak ada harapan. Terlebih lagi, kita bisa melihat harapan sekarang. Saya mengerti, Sue Moyan mengangguk sedikit. Kamu tumbuh di sekte iblis ilusi, dan pengetahuanmu tentang Sue Sazong masih kurang. Mo Linye berkata sambil tersenyum ramah. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang dunia meletus dari pulau tempat Tang Siki dan Mo Hai berada. Guntur bergemuruh, ular-ular petir berenang, dan meteor serta api melonjak. Di tengah kobaran api yang hebat, kabut beracun berwarna-warni muncul diam-diam, mengubah area tersebut menjadi kacau balau. Sue Lee terkejut. Bom mendalam yang membara. Gadis bernama Tang Siki itu seharusnya sedang menguji kekuatan bom mendalam yang membara. Mo Jun menjadi bersemangat dan menjelaskan dengan penuh semangat. Kakak Sue, gadis itu luar biasa. Bom mendalam berkobar yang dia buat tidak hanya memiliki semua karakteristik bom mendalam Terminator, tetapi juga dapat membuat api. Baru-baru ini, dia dan gadis bernama Lian Rou mencoba menambahkan asap beracun ke dalam Blazing Profound Bom. Saya pikir mereka mungkin berhasil. Bisakah karakteristik bom mendalam Terminator ditumpuk? Mata Sue Lee berbinar. Ya, Mo Jun menganggup dengan berat. Gadis baik, Sue Lee menjadi bersemangat. Ayo kita ke sana dan lihat. Kin Lai memandang ke sana dari kejauhan. Ia melihat racun-beracun yang keluar dari api dan ternganga. Lian Rou ahli dalam racun. Jika dia mencampur racun ke dalam Blazing Profound Bom, racunnya akan menyebar saat meledak. Kekuatan Blazing Profound Bom akan meningkat satu tingkat lagi. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba bersuka cita. Dia bersuka cita karena Tang Siki dan Lian Rou tetap tinggal di Pulau Matahari terbenam dan tidak di tempat lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!